Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bapak bapak Terima kasih Bang Latur Terus bapak bapak juga yang ada disini Mungkin dari berbagai daerah Dari berbagai kelompok Dan dari berbagai isu gitu ya Berbagai lintas isu Ada yang lingkungan Ada yang politik Ada yang konservasi Nah Sebelumnya Kenalin dulu pak Bu Abang-abang Izin saya bagas Dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif daerah Jakarta Nah Jadi pada hari ini Kita mau diskusi tentang ekologi politik pak Bu Jadi apa itu ekologi politik Nanti kita disini akan Kita kupas semua gitu ya Barang-barang bagaimana Apa itu ekologi politik Agak-agak Nah Sekarang kita punya Eh Tiga pemantik Tiga pemantik Untuk di diskusi kita Yang pertama ada Abang Ancak Nah ini Abang Ancak Dari Walwi Jakarta juga Mungkin nanti bisa kenalan Terus juga ada Arya Dari Paripokanculung-Condet Dan ada satu lagi yang masih di jalan Naya Bang Rodi dari Walimidang Nanta juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu semua Dan teman-teman yang sudah Punya waktu buat hadir Di diskusi Barang Wahyu Jakarta Dan Paripokanculung-Condet Sebelumnya pertemuan saya Aulia Saya dari Paripokanculung-Condet Harapannya Sudah di pandangan tadi Kalau kegaget Pengen menyuarakan Supaya teman-teman dan Kalau kegaget kalian untuk lebih fokus Terhadap lingkungan kembali Terus kemudian lebih Perhatian terhadap isu-isu lingkungan Keren Terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu-ibu Abang-abang Kakak Tadi banyak ya dari Lintas isu Lintas sektor Saya juga dari seniman juga Saya juga teman Nah Balik lagi Pak ya Sama fokus Fokus diskusi kita Kali ini kita kan Temanya diskusi ekologi politik Nah Bagaimana Kasarnya atau besarannya Bagaimana lingkungan Itu dipengaruhi oleh politik Atau politik mempengaruhi lingkungan Terkadang Dari masyarakat awam Ataupun dari beberapa kalangan Bilangnya yaudah lu Lingkungan dimuangkan aja Lu bisa membomong politik Padahal Politik itu mempengaruhi Juga lingkungan gitu Dari beberapa regulasi Nah Kali ini kita akan juga Membedah Barangan tadi ya Yang sudah saya sebutkan Dan disini kita juga Mungkin pemantiknya Anak muda gitu Pak ya Belum Ya paling Paling Gak mecah gitu Namun Disini kami bukannya Sok tau atau gimana Pak ya Tapi disini kita juga Untuk Mempersatukan persepsi kita Dimana bapak-bapak yang udah mulai Juruan hidup Atau ibu-ibu yang mulai Juruan hidup Dengan di generasi yang Sekarang gitu Termasuk generasi kami gitu Atau generasi Z Karena Yang akan merasakan Dari dampak lingkungan ini Atau merusukkan lingkungan Itu juga nanti generasi yang akan datang Atau generasi kami Kita bisa lihat gitu ya Di Jakarta Utara Udah banyak yang pengulang gitu Rumah-rumah Ataupun Di Jakarta Utara Ada satu masjid Namanya Musyola Al-Waduna Dia juga udah pengulang Karena Krisis iklim Dan juga Land grabbing Atau Tanah Apa Land grabbing Tanah 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 Nah terus juga Ada satu anak kecil Namanya Greta Thunberg Dia Iyak-Iyukat Itu Bolo sekolah Untuk adilan iklim Pada Saat itu Greta Thunberg Dia tidak mengetahui Politik segala macam Yang dia tahu Hanyalah Bumi kita sedang Tidak baik-baik saja Artinya disini Banyak generasi-generasi kita Yang sudah sadar Namun Mereka juga resah Namun juga Mereka akan Ngadu siapa Nah oleh karena ini Oleh karena itu Diskusi ini Menjadi langkah Ataupun Jadi satu Pintu masuk Atau Apa ya Katakanlah gerbang Untuk kita lebih jauh Memahami tentang Kondisi lingkungan kita Atau Kondisi Politika Di Pada saat ini Oke yang pertama Mungkin Dari Dari Alia Itu Daripada Bukan curung condek Bagaimana memahami Lingkungan di Kondisi lingkungan Di saat ini Alia Oke Untuk Alia Saya bisa Silahkan Oke Terima kasih Buat Bang Bagas Bang Aceh juga Dan kawan-kawan semua Yang udah Mau bikin diskusi Di Pada Puan Cangcondet Yang di Pada Puan sendiri Memang sebenarnya Anak mudahnya Sangat kurang banget Untuk perhatian terhadap Pada Puan Tapi Dari latar belakang tersebut Yang akhirnya Saya menjadi terinspirasi Sekali Yang awalnya Pasok itu Jadi Sebelum Alia Sendiri Atif Di Pada Puan Sebenarnya Ada sesuatu Hal Yang Tertarik Yaitu Perlawanan Kawan-kawan Ciliwung Dan Papan Juga Pasok itu Soal normalisasi Soal itu Sebenarnya Awalnya Itu normalisasi Apa sih Pasok itu Karena Belum tahu Soal kebijakan Tersebut Dan kenapa Kawan-kawan Ciliwung Dan Papan Itu sendiri Melawannya Sampai akhirnya Disitu Alit-it Padahal Kalau di Sosnet Atau Misalkan Di Website Yang kita Ketahu Itu Memangkan Mengembangkan Struktur Tanah Di Bataran Sesuai Sama Pengbangunan Di Jakarta Katanya Sibitul Website Sekitar 30-35 Setiap Dari Langkah Bangunan Di Pijaran Bataran Sungai Dari Situ Dengan Diskusi Sampai Sampai Kawan Sungai Ciliwung Terus Sempat Audiens Juga Pasok itu Di Balai Kota Sama Pak Pas itu Dia Menjalan Sebagai Gubernur Terus Akhirnya Tau Kenapa Akhirnya Mereka Menolak Soal Naturalisasi Kenapa Tau Kan Dari Dari Yang lain Tengkawan Dan Akhirnya Dikuarkannya Perbuk Nomor 21 Tahul 2019 Revitalisasi Pronsep Dengan Naturalisasi Menggunakan Pronsep Naturalisasi Disitu Yang Akhirnya Yang Menggunakan Pengurta Untuk Mengembalikasi Yang Akhirnya Disini Naturalisasi Yang Mengubah Pronsep Bataran Sungai Menjadi Kayak Dibangun Repogong Terus Satu Di Pergunakan Bataran Sungai Hidup Secara Eko Dan Wisatanya Hidup Juga Disitu Juga Yang Juga Menjadi Inspir Terlalu 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 Apalagi Jakarta Yang Kita Tahu Banyak 13 Sungai Jakarta Yang Perlu Kita Atensi Juga Orang Rusakannya Banyak Keluarga Masih Buang Sampah Dan Yang Menjadi Hal Beberapa Hal Bikin Hal Tertarik Itu Perhatian Kalau Muda Terhadap Pengubahan Sampai Mungkin Banyak Apa Sesuatu Hal Luar Yang Akhirnya Kuda Sampai Kurang Terhadap Likungannya Sampai 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 Dari Sampai 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 Terbuka Dan Mau Bergerak Untuk Untung Sampai 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 Melihat Kondisi Lingkungan Dari Kebedakan Artinya Normalisasi Sungai Sampai Tidak Akan Dipetuk Kalau Ada Kedidakan Dibaliknya Itu Nah, karena kebijakan itu, dia membuat atau tadi bahasa normalisasi membeton sungai ya, atau betonisasi di sungai. Karena teman-teman depan Cilung Condit ini melihat, ini gak benar nih, akhirnya mereka bergerak dan audiensi ke Balai Kota, dan akhirnya gak jadi. Ya, akhirnya juga jadi. Sebenarnya di sepanjang berapa kilometer di Balai Rakyat, Cilung Condit Raya sepertinya, terus sebenarnya ada pembeton antar saat itu. Nah, akhirnya dari teman-teman panggilan dari Cilung yang lain, aktivis itu melihat yang akhirnya diberuntukkan. Dan dikeluarkan untuk nomor 3.1. Nah, tadi gitu ya, jadi selain ada upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh Pak Depokan Cilung Condit, yang menjaga, yang menanam segala macam, ada juga upaya-upaya litigasi atau upaya, upaya hukum yang ditempu demi menggagalkan dari normalisasi tersebut. Nah, disini kita bisa juga melihat bapak-bapak, bahwasannya terkadang kebijakan pemerintah yang memang itu kita tidak tahu untuk apa, gitu, itu juga mereka tidak bisa membaca arah dari kebijakan yang mereka buat, gitu. Artinya kalau disini gitu, simpat kebijakan itu adalah bottom-up, gitu ya, eh, sorry, top-down, gitu ya, dari bawah ke atas. Namun mereka tidak pernah melihat dari masyarakat-masyarakat yang sudah terdahulu pernah ada dan merawat Cilung, gitu. Nah, terus, oleh, ada bagi slide itu? Sebenarnya kalau misalnya untuk kebijakan, kalau menjadi diri dan pembangunan kota, sekarang belum melihat banget, belum paham, kalau tidak tahu di mana membangunan kota Jakarta, yang tuh yang benar seperti apa, gitu. Karena emra sendiri kan masih belajar dan masih ingin tahu juga kan, bagaimana tetap ekologi lingkungan juga. karena dari anak muda sendiri kan perlu ada pergerakan juga jadi itu sih jadi aku masih perlu banyak belajar juga tapi mungkin dari Bang Anca bisa menjelaskan bagaimana sistem perpentahan atau pembangunan kota itu di Jakarta yang baik seperti apa dan juga kesimbangan atau perpentahan kebawannya yang baik oke ya tadi juga masih berbahas gitu ya bahwasannya kalian masih fokus dalam Bang Sumeng namun kita juga karena di bisnis-bisnis kita membuka catrawala baru nanti juga akan mungkin disambung sama Bang Anca tentang problematika yang ada di Jakarta oke ini kawan kita juga ada Bang Rony yang ya kenalkan saya Rony dari wajib Jakarta temennya Anca temennya Bagas gitu terus kemudian apa harapan harapan tapi udah semuanya terus yang iya harapan agak harapan ini harapannya baik-baiknya yang di Jakarta pulih ya Jakarta pulih ya iya 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 apa sesuai pulihkan Jakarta pulihkan Jakarta nah teman-teman mungkin sebelum masuk mungkin ada tanggapan dari teman-teman tentang ada teman-teman yang punya pemeriksa ataupun pertanyaan ataupun apa gitu terhadap kondisi lingkungan hidup yang ada di Jakarta bisa langsung aja Oh udah, saya tinggal di Cawang, rumah dekat Kalim, Celiwung, aku nak Celiwung, itu rumah sebenarnya dekat, ya nak Celiwung, sampai ulang-ulang, malah-malah. Alhamdulillah, kebetulan tentang politik, ekologi politik gitu ya, berhubungan dengan kebijakan yang berdampak dengan lingkungan gitu ya. Saya sendiri sangat berdampak gitu ya. Dari kepemimpinan sebelumnya, ya Pak Anies, dan sekarangnya bukan pria kepemimpinan ya, sekarang lagi adalah kebijakan yang dianggap dulu ya. Kebetulan, sekarang, gitu ya, baru-baru kemarin nih, sebenarnya pada epokan juga kebanjiran, gitu ya. Padahal hujan juga, hujan juga sebentar doang, gitu ya. Orang bubur, pasalnya hujan besar doang, gitu ya. Orang depok bisa ngaku gitu, nih kok bisa nyampe banyak banget air gitu ya, sancar rumah, kebetulan. Dan dengar-dengar memang, apa namanya, kebijakan tentang serapan-serapan, gitu ya, yang katanya ditutup, gitu ya, itu berdampak banget, gitu ya. Kok jadi cepat dan lama turutnya, gitu ya. Nah, ini berdampak banget, ini sedikit-seduk pesan, gitu ya. Memang ekologi politik ini benar-benar harus, apa namanya, harus berpihak kepada lingkungan. Apalagi di Jakarta, tempatnya air, gitu ya. Tempatnya air dan melodahan pembangunan di Jakarta, ini juga bisa memikirkan, gitu ya, memfokuskan tentang rata-rata tersebut, gitu ya. Mungkin demikian, dan juga berlagi, kondisi tanah di Jakarta ya, sebanyak ada penurunan, gitu ya. Karena dera Bekasi aja ada banyak, ada yang gelap, pergeseran, lain-lain, sebagainya, gitu ya. Ada juga di Jakarta, gitu ya. Kita sih, senang banget teman-teman muda dari wawah di Jakarta bisa mengopas ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Buat, dan kawan-kawan yang lain. Memang kita sering bilang bahwa kalau kita nggak bisa meregenerasi berarti kita ini gagal. Memang nggak gampang, ya, ngasih pengertian, persisnya ketua ada masyarakat. Seperti kita sering bilang bahwa masyarakat Jakarta tahunya ada sungai kalau kebanjiran doang. Jadi, giliran kebijakan terhadap pemimpin Jakarta itu nggak pernah kelihatan, nggak ada militansinya. Jadi, yang penting, sembakonya banyak, pokoknya pemimpinnya jadi. Jadi, nggak objektif. Nah, seperti perlawanan kita dulu terhadap pergub normalisasi itu, banyak dulu juga masyarakat nggak paham. Kok sungai dibagusin, tapi ada sekelompok aktivis lingkungan di wilayah, dan kawan-kawannya kok menolak normalisasi itu? Nah, ini kan sampai capek kita tuh ngejelasin itu. Artinya, kesadaran masyarakat itu melihat politik itu ya seperti kayak semacam politik 2019 kemarin, kita hanya melihat ada penistaan agama di dalam politik itu. Tapi, kalau kita berangkat sebelum jauh dari itu, perang kita adalah tolak reklamasi, tolak normalisasi. itu sudah dilakukan dari jauh sebuah hari ya. Jadi, mudah-mudahan buat anak-anak muda ke depannya, pahamilah tentang apakah Jakarta itu, bagaimana keadaan kampung kita, bahwa Jakarta sudah tidak baik-baik saja, kita seperti apa, dan kita mau apa. Yang ketiga adalah, di belakang politik ada sebuah kesempatan yang sebenarnya ini harus diterima oleh generasi muda tuh, kesempatan besar. Ada di, banyak hal ya, aspek ya tuh. Jadi, harapannya sih, diskusi-diskusi seperti ini, terus dikembangin tuh. Ya, walaupun dengan tagline pulikan Jakarta menjadi motor gerak harusnya tuh. Dia bisa lebih merangkul kepada gerbong-gerbong kaum muda, agar mereka terinspirasi nih. Apalagi besok, di depan kita ada Pilkada Jakarta. Jangan sampai Pilkada Jakarta besok, kita warnai lagi dengan hal-hal yang gak substansi itu. Tentang persoalan Jakarta sesungguhnya, kita lupa. Nah, memang seperti kasusnya di Gang Aris ya, Mbak Kowea, jadi memang ya kayak gitu tuh. Apa yang terjadi normalisasi juga gak, gak, gak signifikan malah bermasalah baru. Jadi, menilai sekalian persoalan dengan persoalan juga. Seperti kayak di Kampung Puluh, di tempat tempat baru, Nah, itu sih kayak gitu. Jadi, itu banyak hal lagi lah yang lain. Bagaimana besok pemimpin Jakarta bisa memahami di Jakarta sehingga kebijakan yang dibuat itu berpihak kepada masyarakat Jakarta. Bukan keberpihakan kepada siapa yang mereferensi dia menjadi pemimpin Jakarta. Ini yang jadi persoalan. Nah, itulah. Jadinya makanya lebih luas lagi, lebih kuat lagi harapan kita. Harapan ya, kita nih bukan gak mau berjuang lagi. Artinya ada kapasitas. kapasitas yang kita milikin, kapasitas yang kita punya, sekuat apa kita bisa menampul kaum muda. Kalau kita sama kawan-kawan yang senior juga enggak sih. Memang menang hidup duluan doang ya, menang bro diambil. Nanti ayolah, pokoknya kita enggak di seluruh aja kita udah berjuang, apalagi kita diajak terlibat. Pokoknya pasti all out dari tersebut. Mengenai ekologi, juga tadi aja sudah sibuk. Kami memperhatikan di mana normalisasi sebenarnya yang tadinya naturalisasi itu sudah mulai berjalan. Seperti halnya. Yang sangat saya dukung sekali adalah bioengineering yang dilakukan oleh Pada Pocan Cone. Pada Pocan Cone. Pada Pocan Cone. Pada Pocan Cone. Karena apa? Di situ adalah bentuk naturalisasi yang sebetulnya. Bagaimana memunikkan permukaan tanah tanpa memeternisasi dengan secara natural. Itu yang sangat saya banggakan sekali dari teman-teman PCC. Dan kemudian juga kami menyuarakan tentang bagaimana kebijakan-kebijakan Ginas di bawah Pemprov DKI mengenai tentang ruang permuka hijau yang ada itu kalau kata orang tua kita bagaigen itu kayak pakai hijau. Jadi istilahnya ruang permukaan hijau kita cuma ditanami pohon-pohon yang cuma eye-catching menurut kita. Bukan untuk fungsi sebagai penyerap oksigen dan membuat suatu penyerap karbon dan juga menitakan oksigen-oksigen. Jadi pohon-pohon yang dicontohkan oleh teman-teman PCC dan juga para penyak lingkungan yang terlibat. itu benar-benar dari naturalisasi bosan yang kita tanam bukannya pohon kembang kayak boge-enville dan juga lainnya itulah kayak orang pakai ginju doang jadinya cuma untuk sekedar pandangan mata terus kemudian juga mengenai penggunaan air tanah yang ada di Jakarta ini dengan penggunaan air tanah ini ya itu tadi menurunkan permukaan lahan tanah yang terus menurun untuk biasa saat ini kemudian efek rumah kacang dan juga untuk dari pemanfaat air air itu baiknya juga kita lebih bijak dalam menggunakan air lebih menghemat dalam menggunakan air karena cuma satu persen air yang bisa langsung kita nikmati yang lainnya baik itu pun apapun itu yang mengalir ke sungai sudah tidak layak untuk kita bisa konsumsi secara langsung dengan projek-projek naturalisasi yang memang disuarakan oleh saudara saya Pak Lantut dan juga teman-teman para aktivis itu tadi kita kembali ke natural bagaimana fungsi dari alam ini adalah butuhnya keseimbangan dan perilaku hidup manusia itu yang penting kita terus sosialisasikan kita harus terus arahkan supaya bisa dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada mungkin itu dulu dari saya nanti bisa kesamu lagi terima kasih ya kan kita bicara tentang tema dari hari ini memiliki diskusi tema ekologi politik perkotaan saya ingin menitibatkan tentang ekologinya ekologi kan berarti lingkungan terus politik itu cara kita memandang lingkungan sendiri yang harus kita apa namanya fokuskan membahasnya yaitu tentang regulasi dari Pemda atau Pemro itu sendiri terus bagaimana strategi kita khususnya mahasiswa penggiat lingkungan kemudian juga para aktivis tokoh masyarakat itu seperti apa sudah sampai manakah strategi yang dibuat untuk apa namanya melawai kalau memang ada kejanggelan atau ada kesalahan dari Pemprov pemerintah kita pusat bahkan Pemda terkait lingkungan itu sendiri strategi seperti apa poinnya sudah sampai mana jadi untuk diskusi hari ini mungkin kita langsung kerucutkan kita fokuskan di strateginya bagaimana langkah kita ke depan munggu besok kita ngapain bulan depan kita ngapain terkait strategi yang yang menjadi langkah kita ke depan karena sebelum terjadi regulasi perda atau apa namanya regulasi regulasi yang ada itu kan pasti mereka juga punya politik kontrak politik atau juga punya kepentingan politik entah itu swasta atau juga apa namanya langsung dari pusat contoh deh pabrik limbah pabrik tahu itu kan merusak lingkungan tapi tetap eksis kita lawan juga kayaknya kalahan kita karena mungkin backingnya lumayan besar atau yang dikucurkan juga besar terus juga sodetan kali di BKT dibikin normalisasi mungkin masih bagus bagus cuman kalau di kali yang asri yang benar-benar kali ciriwung yang dari sedimen apa namanya airnya dari gunung langsung itu akan membuat ekosistem di bantaran kali juga terjemah longsor di mana-mana banjiran sudah jadi setara pantau kita strateginya gimana lagi aktivis kemudian juga masyarakat bahkan apa namanya caleg-caleg kita lagi selagi-lagi selagi kita harus membawa misi atau pesan kita yang dari lingkungan sehari-hari ini saja terkait strateginya kita bertanya sekelaku manusia awam yang enggak tahu apa-apa tentang lingkungan tapi bagaimana langkah kita ke depan mungkin diskusinya kita fokuskan di situ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum ini kalau salah saya juga orang Betawi tapi Betawinya kayaknya Betawi sonoran dikit emang sonoran mana kalau kata umpam saya kalau bangunan-bangunan yang dibuat masyarakat Betawi itu menyesuaikan lingkungannya kayak di Marundasana rumah Tangkung karena dia banjir dan segala macam jadi enggak mandang ikan dulu tapi dari fungsinya terus juga tadi ada kita lebih fokus ke regulasi dan apa strateginya nah apa strateginya ini strateginya jadi kita melihat dulu kita ngebongkar dulu permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di Jakarta mulai dari hulu sampai di hilir mulai dari sungainya terus kita kan punya juga tadi ada bilang reklamasi kalau kita bangun ratur kita tolak reklamasi dan normalisasi kalau apa di sungai di normalisasi di hilirnya juga di reklamasi terus kita mau di ngelimanah kayak gitu kira-kira nah mungkin langsung lanjut teman Anca apa aja sih yang problematika ataupun masalah-masalah yang ada di Jakarta yang ngebuat kita jadi gergat sama semua ini oke bang Anca diusilakan iwang itu adalah sebuah lembaga advokasi lingkungan hidup nah advokasi ini kita kesarnya itu membela lingkungan hidup nah membela ini kan ada banyak cara misalnya dengan yang dilakukan sama sebetulnya di KPK CC ini juga sebetulnya termasuk advokasi jadi ketika teman-teman itu membela lingkungan nah itu teman-teman sudah melakukan advokasi di luar hidup nah itu yang dilakukan wang meskipun kalau di kita mungkin ada beberapa hal yang menjadi tuntutan di kita di luar nah salah satu kegiatan kita misalnya adalah pendampingan hukum nah ini juga penting diketahui oleh teman-teman misalnya teman-teman mengalami kecemaran lingkungan nah itu bisa melaporkan kewagi nanti kita akan bantu untuk advokasinya misalnya kita akan sampai ke hidupan misalnya atau kita cukup sampai ke audisi saja misalnya misalnya sekarang ada beberapa wilayah di Jakarta yang sedang kita dampingi juga dan kita juga mohon teman-teman misalnya teman-teman teman-teman di Muara Angke mereka lagi berhadapan dengan pembusuran karena reklamasi dan pembangunan beberapa infrastruktur di pesisir sekarang itu beberapa warga sudah dibongkar rumahnya nah itu lagi kita hidang timi juga proses hukumnya terus kemudian ada beberapa warga juga di Kayu Putih kalau itu ada RTH di busur di Glodok juga ada RTH di busur nah di beberapa wilayah juga seperti itu pari itu bahkan sekarang lagi bugatan dengan whole scene di Swiss itu juga kita coba untuk gantengi proses hukumnya nah jadi kita mau bilang teman-teman kalau misalnya ada permasalahan seperti itu misalnya ada permasalahan hukum teman-teman gak perlu takut atau gak perlu gimana-gimana teman-teman bisa menghubungin wali Jakarta ini lawyer kita nanti ada tim lawyer kita yang bakal jantinya udah gak ada alasan lagi sebetulnya untuk gak takut di apa-apa yang takut di gimana-gimana karena ada beberapa kelompok sebetulnya yang akan membantu keperluan teman-teman nah itu kira-kira sedikit tentang warga sebetulnya yang dibicarain teman-teman tadi adalah nyangkut teman-teman saya sebetulnya jadi bagaimana lingkungan hidup itu dia berhubungan dengan kolektif terus kemudian bagaimana kecenderungan pemerintah dalam pembangunan yang dia mengutamakan di luar lingkungan kurang lebih ekologi politik itu seperti itu jadi di ekologi politik itu kita akan bahas bagaimana lingkungan hidup ini dia itu dipengaruhi oleh kebijakan dan orang-orang yang ada di dalam kebijakan tersebut jadi mungkin sering gitu ya kita dengar misalnya banjir gara-gara warga buang sampah sembarangan terus kemudian kebakanan gitu karena apa jadi sering yang disalahkan adalah masyarakat sering seperti itu misalnya polisi udara kemarin yang disalahkan adalah masyarakat bawa kendaraan bermotor seperti itu terus di apa disalahin lagi masyarakat tidak mau jalan kaki dan kalau kita pakai ekologi politik ternyata tidak seperti itu ternyata masyarakat justru adalah korban sebetulnya dari sistem misalnya betul masyarakat dia buang sampah sembarangan cuma apakah pemerintah sudah memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa sadar bahwa buang sampah sembarangan ke sungai itu hal yang membahayakan seperti itu atau misalnya dia masyarakat kemana-mana pakai kendaraan bermotor sehingga menimbulkan polusi udara ya betul masyarakat dikendaran bermotor tapi apakah masyarakat dikasih pilihan selain tidak menggunakan kendaraan bermotor maik apa misalnya mau naik angkot kan jauh terus tidak aman misalnya itu juga berpengarung jadi sebetulnya kita sama-sama korban tapi yang disalahkan sering kalinya adalah masyarakat nah ekologi politik itu akan membahas ke arah situ bagaimana kerusakan lingkungan hidup itu ternyata ya enggak enggak hanya bicara soal masyarakat yang melakukan tapi ada juga kebijakan yang membolehkan itu termasuk kita enggak boleh misalnya kita enggak boleh seharusnya enggak boleh mengguang limbah kekali seharusnya enggak boleh tapi ternyata ada peraturannya membolehkan seperti itu tapi kan kerusakan lingkungan hidup itu emang jadi perbolehkan sama sama aturannya itu diperbolehkan kurang lebih akan seperti itu kalau di politik nah ini ada ini tadi jadi ini juga nyambung juga sebetulnya jadi memang di pembangunan kota itu ada beberapa aktor yang dia itu ini kepentingan politik termasuk kita masyarakat nah masyarakat itu yang kuning nah selain masyarakat ini ada industri ada investor ada pemerintah terus ada kebijakan juga nah semua ini dia punya kepentingan masing-masing sementara lahan Jakarta kan terbatas tanah Jakarta terbatas lahan yang terbatas keinginannya banyak misalnya investor dia pengen gue mau ini dong mau dibuatin pabrik motor gitu misalnya karena warga Jakarta dia butuh motor dia mau investasi misalnya untuk bikin pabrik motor atau dia mau bikin perkantoran seperti itu kalau gue izinin lu ngasih apa kayak gitu si investor ini kan bisa bilang yaudah gue akan kasih misalnya lapangan kerja nanti buat masyarakat terus gue juga akan bayar pajak dan untungnya kantor negara kayak gitu sama misalnya dia di industri juga kayak gitu kalau dong dia sediain tempat untuk industri gue dua kayak gitu lagi-lagi ya tadi apa yang bisa kalian kasih ke kita ke negara kayak gitu nah ini perebutan politiknya seperti ini perebutan ruangnya seperti ini jadi masing-masing aktor ini dia tuh punya kepentingan dan mereka punya kekuatan nah sialnya masyarakat kita nih kita ini termasuk aktor aktor politik juga dalam pembangunan kota kita sering kali ini bagi akomodir kebutuhannya karena tadi ya investor dia butuh lahan untuk bikin perkantoran buat bikin apartemen kayak gitu-gitu industri mereka butuh kawasan industri butuh pabrik dan lain-lain nah masyarakat kan biasanya kita butuh RTH kita butuh air kita butuh udara bersih kayak gitu-gitu itu gak di akomodir seringnya karena apa karena ya mereka lebih punya kekuatan punya kekuatan sama punya uang punya modal jadi mereka bisa bisa apa bisa bisa ngebantu pemerintah gitu ya jadi kan pemerintah ini mereka punya modal tapi terbatas gitu tapi mereka punya kewenangan untuk bikin aturan nah sementara si investor misalnya mereka punya modal tapi gak punya mewenang buat bikin aturan nah akhirnya mereka berdua hal ini yang seringnya gitu ya mereka berdua inilah yang menentukan arah pembangunan kota Jakarta itu mau seperti apa nah ini kemudian yang paling dirugikan adalah masyarakat akhirnya kalau misalnya politik perkuatan ini kan terus begini terus kayak gitu sementara kita kita tidak punya banyak kekuatan kayak gitu kan kita gak gak sekuat mereka apalagi kalau kondisi kita terpecah-pecah nah itu makanya pentingnya kita bersatu di dunia tuman perkuatan supaya apa yang kita mau juga diakomodir oleh pemerintah karena jarang kita lihat peraturannya itu bisa berpihak pada kita kalau kita gak bersatu contoh yang dilakukan teman-teman PCC betonisasi gitu kan itu kan sama kayak gitu investornya mau ini seperti apa pemerintahnya yang mendukung akhirnya dibuat seperti itu nah itu buat membatalkan itu harus aja tadi iya jadi kita harus kalau tadi sampai gugat ya iya jadi kita harus memang harus menunjukkan kekuatan kita jadi kalau si investor yang punya kekuatan modal pemerintah punya kekuatan bagi regulasi nah masyarakat juga harus menunjukkan kekuatannya apa kayak gitu nah ini kurang lebih seperti ini jadi bagaimana kota kota itu dia berkembang pembangunan kota itu disini mau dibangun perkantoran disini mau dibangun pabrik disini mau dibangun jalan tol nah ini kepentingan-kepentingan ini nah sayangnya balik lagi karena masyarakat ini sering seringnya gak diakomodir mereka kepentingannya karena biasanya gitu ya kalau misalnya dia mau mengakomodir investor misalnya dia akan dapat untung nah sementara masyarakat masyarakatnya kita menuntut biasa justru pemerintah yang ngeluarin uang jadi akan pemerintah pun akan mikirnya lebihnya dengan gue dukung investor gitu ya dia dapat untung gitu sementara masyarakat gue harus ngeluarin duit kayak gitu misalnya nah kurang lebih seperti itu dalam proses pembangunan kota khususnya di Jakarta termasuk kayak ini ya kayak yang berbaru gitu di KJ misalnya kan kan kalau kita lihat apalagi kan alasannya adalah lingkungan hidup yang sudah tidak memungkinkan di Jakarta tapi ternyata pas selesai di KJ yang di brandbit adalah pusat ekonomi dan pusat misnis nah seperti itu berarti kan dia belum belum banyak mengakomodir juga kebutuhan lingkungan hidup disitu jadi judulnya aja udah ekonomi dan bisnis kita udah bisa lihat disitu siapa yang didukung oleh mereka gitu lihat aja kebutuhan ekonomi dan kebutuhan bisnis sementara kebutuhan lingkungannya ya itu hanya melangkapi aja sebetulnya dilanjut nah ini salah satu dampaknya tadi karena karena kepentingan masyarakat dan lingkungan itu dia jarang diakomodir seringnya itu dia di penggambaran itu yang didukung adalah tadi ya investasi gitu pembangunan kantor pembangunan apartemen atau kita biasanya ikut itu komersil gitu ke kawasan-kawasan komersil akhirnya RpH kita itu turun terus dari tahun 1983 itu 25.000 hektare di 2022 itu cuma 3.000 hektare jadi kita kehilangan 22.000 hektare kalau terbuka hijau sekitar 20 tahun ya sekitar 40 tahunan dalam 40 tahun terakhir kita udah kehilangan tebun kita gitu ya tebun pohon-pohon kita itu udah kehilangannya itu segini 22.000 dalam 40 tahun nah ini dijadiin apa RTL ini dijadiin komersil misalnya contoh kasus di Taman Anggrek RpH dijadikan mal nanti ada beberapa gambarnya RpH dijadikan mal RpH dijadikan apartemen kayak gitu yang tadi perbutuhannya untuk pembunuhan ekonomi sebetulnya ekonomi juga nggak apa-apa sebetulnya dan jadi ini nyambung juga kali ya tadi bagaimana kota itu yang baik jadi sebetulnya nggak apa-apa ekonomi itu nggak apa-apa tapi harus seimbang jadi Jakarta ini kan dia punya batasan kita punya batasan nah kalau misalnya terus-terus ekonomi yang ditambahkan dengan mengesampikan lingkungan ya akhirnya kayak sekarang jadinya nah makanya jadi harus seimbang jadi harusnya itu ada batasan sampai kapan kita mau mengutamakan kepentingan ekonomi ini dan sampai kapan kita harus berhenti untuk mengesampikan lingkungan hidup nah ini salah satu imrasnya jadi RpH-nya menurun pembetonannya itu dia semakin bertambah terus ini sampai tahun 2022 90% tanah di Jakarta itu bentuknya udah beton jadi ini tuh udah bukan tanah lagi bentuknya makanya mungkin Alim juga sering orang kesini dia kaget dengan melihat kayak dalam tangan Jakarta ada ginian kayak gitu nah itu jadi itu 90% tanah di Jakarta itu udah dibetong nah ini bisa nyambung kan sama itu yang dari Cawang kenapa hujan sedikit aja dia bisa banjir karena dia 90% tanah udah beton jadi air itu gak bisa diserap oleh tanah nah itu yang kemudian jadi masalah jadi apa sekarang itu banjirnya itu udah bukan lagi masalah kiriman aja gitu kalau dulu kan banjir sering dihubungin sama sungai Ciliwung gitu kan dari Bogor kiriman air nah sekarang enggak karena tadi RTH nya dihabisin betonnya ditambah terus tanahnya dibetong terus akhirnya airnya yang bisa diserap tanah nah itu yang kemudian jadi banjir jadi hujan sedikit aja itu pasti banjir di mana di Jakarta lanjut nah ini juga balik lagi yang pertama itu bagaimana pembangunan kita itu lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan kawasan komersil atau kawasan-kawasan yang apa yang dia itu untuk keuntungan kelompok-kelompok tertentu nah sekali lagi kita enggak menolak ekonomi sebetulnya kita juga menukung ekonomi tapi apakah ekonominya itu adil jadi kan kalau yang terjadi adalah pembangunan ekonomi tapi buat siapa pembangunan ekonominya mereka bikin mal mereka bikin apa bikin berbagai macam kawasan komersil gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi apakah masyarakat Jakarta itu merasakan datang apakah masyarakat Jakarta itu jadi kaya kan dan juga yang kaya orang-orang itu aja orang-orang yang memang punya kepentingan disitu ini salah satu contoh bagaimana pembangunan ini dia betul-betul menyesampikan kepentingan lingkungan hidup nah di kesenggerahan ini dia dari 2000 sampai 2021 itu udah panjang sungainya itu dia menyusut sekitar 1,5 kilometer jadi itu lontangnya itu dilurusin buat apa macam-macam misalnya ini ini dia ada lekukan dibuat jadi perumahan komplek elit kayak gitu oh riverside riverside gitu ya nah ini dia sama nih lekukan juga ini dilurusin buat dijadikan jalan ke perkantoran yang ini dia lekukan juga dijadikan apartemen sama ini juga dia lekukan juga dijadikan apartemen juga nah itu yang terjadi apa namanya politik tata ruangnya perbutan perbutan arah pembangunan itu seperti itu yang terjadi jadi ketika ya udah kompleks banget ya ketika apa pemerintahnya kemudian investornya juga sembarangan gitu ya mereka akan minta seperti ini dia bisa itu minta gue mau dong nih coba sungainya ini dilurusin biar gue bisa bikin jalan bikin rapi aja ya politik kita yang yang saat ini ketika kebutuhan masyarakat dan kekuan hidup itu gak dianggap penting oleh mereka lanjut bang nah ini sama jangan kan tadi kan kepadanya itu FPH kan TAH itu kan dia sebetulnya enggak 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 dilindungi juga belum ada kurang yang dia melindungi RTH makanya masih bisa dirubah nah jangan kan RTH yang dia itu enggak dilindungi posisinya ini hutan lindung Jakarta jadi Jakarta mungkin bahwa pasti tau lah ya Jakarta pernah punya hutan lindung di ujung Jakarta di Morangke Jakarta Utara ini mangrove ini tahun sekitar tahun 2001 an sekarang jadi pemukiman elit jadi elit dan aneh jadi enggak enggak banyak ya teori aja tapi yang banjir tadi kita orang aja enggak 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 ini kayaknya lokasi bagus nih buat pemukiman gue buat komplek gue di busur di busur buat lahan gue gitu di kasih jadi jangan RTH yang dia itu enggak dilindungi hutan lindung aja di lanjut nah ini dambaran renungnya di Jakarta kita udah RTH kita cuma tadi ya cuma 2000 jadi betul ini merah semua merah ini artinya udah kebangun udah dibetol ini yang jadi salah satu alasan tadi kenapa Jakarta itu hujan ranjir gitu ya memang udah enggak ada tanah di Jakarta tanahnya itu cuma sekitar 6000 hektar makanya dia yaudah dia hujan sedikit aja banyak kalau kita lihat di tahun 65 ya master plan Jakarta tahun 65 seharusnya dia Jakarta Selatan itu wilayah Selatan Jakarta termasuk di Ciliwuk ya disini juga itu dia seharusnya enggak boleh diapapain enggak boleh diapapakan karena dia difungsikan sebagai resapan ayam nah di Jakarta Utara juga dia enggak boleh banyak dibangun karena dia tanahnya itu tanah yang lembek tanah yang dibangun akan remdes turun tanahnya cuma terjadi kan enggak jadi mereka maunya yang dibangun semua akhirnya aturan tadi enggak aturan enggak di enggak di jalan yang dilanggar sampai sekarang ambilnya semua wilayah yang seharusnya itu dia dijadiin lahan hijau area resapan itu dia habis semua dibangun semua area resapan lanjut selamat di kementerian ATR bahkan dia bilang pelanggaran terbesar kata ruang itu ada di Jakarta Selatan jadi memang aturannya dulu itu Jakarta Selatan itu enggak boleh di apain karena berbukit kalau dengar cerita-cerita dari dari bang lantun juga milah selatan berbukitan dan memang difungsikan sebagai area resapan air tapi ternyata pelanggarannya banyak banget disitu sampai sekarang akhirnya banyak gunung-gunung di Jakarta Selatan yang seharusnya dia enggak dibangun dia dibatasi nah terus kemudian ini ini dimana soal pembangunan Jakarta jadi ini juga hasil dari syaring-syaring sama bang lantun dan teman-teman yang lama tinggal di Jakarta dan Jakarta Jakarta itu kota air ini ini ada banyak das terus muara juga punya muara kalinya ada 13 gitu kan muara juga ada banyak tapi dibangunnya ini enggak sesuai dengan kondisi kita jadi enggak sesuai dengan kondisi Jakarta yang seharusnya dia dia akan banjir ketika hujan dia akan banjir tapi dibangunnya justru dia memperparah memperparah kondisi kayak tadi jadi kan seharusnya kalau udah tahu Jakarta akan banjir ya tanahnya jangan ngebutkan semua atau bangunannya jangan yang tinggi-tinggi semua karena tanah di utara Jakarta itu akan terus ketika dibangun tapi ternyata tadi itu enggak digunakan jadi yaudah dipakainya salah-salah bahkan beberapa beberapa arsitek gitu juga kritiknya seperti itu jadi Jakarta seharusnya dibangun dengan pengetahuan lokal Jakarta karena warga Jakarta dari kalau yang saya saya kan lagi sempat sekarang juga lagi nyusun soal penelitian soal sejarah Jakarta itu memang kan ada sejarahnya warga Jakarta itu dari zaman terlalu bahkan dari zaman dulu megalitikum itu jaman-jaman prasejarah itu mereka tinggalan dari sungai dan Jakarta itu juga terbentuknya dari situ dari proses yang berhubungan dengan hujan dan dia jadi sungai dan dari zaman dulu itu warga Jakarta sudah bisa bertahan mereka sudah memiliki sistem hidupnya sendiri maksudnya rumah panggung kemudian pembagian wilayah yang ada awa pulau karena itu cara warga Jakarta itu berhidup berdampingan dengan alam nah artinya Jakarta ini sudah punya pengetahuannya sendiri untuk bertahan di wilayah yang dia itu memiliki kerawanan bencana nah sayangnya itu tidak diimplementasikan oleh si pembuat kebijakan jadi mereka lebih memilih mengadopsi pengetahuan dari luar yang sebetulnya itu tidak relevan dengan Jakarta atau tidak nyambung jadi Jakarta tapi kita belajar misalnya ke negara-negara yang punya partnersim kita tahu dia tidak punya sungai jadi akhirnya pembangunan kita pun tidak sesuai dengan kondisi geografis di Jakarta akhirnya apa ya tadi kita udah sedikit lanjir dikit-dikit terus ada penurunan muka tanah polisi udara ini juga jadi banget nah itu yang salah satu hasilnya dari proses politik yang gak sehat di perkotaan kita di Jakarta terus caranya seperti apa caranya kita harus merebut ruang politik itu tadi jadi kalau misalnya teman-teman juga sempur ada yang udah ngomong ya politik itu bukan hanya pemilihan politik itu politik itu bukan cuma pilkada politik itu bukan cuma kita milih dateng gitu kan enggak jadi kayak misalnya Bang Antur itu bikin komunitas disini dan dia memperjuangkan sungai itu politik teman-teman juga teman-teman punya kepedulian terhadap lingkungan teman-teman memperjuakkannya itu politik jadi politik itu dia luas termasuk tadi yang di paling pertama gitu kan mereka itu memperebutkan politik ruangnya mereka memperebutkan pembangunan Jakarta nah itu berpolitik nah kita biasanya enggak mau dilibatkan dengan cara ya tadi kita selalu dibilang luarga gak usah ikut politik lingkungan ini gak usah dilibatkan ke politik kalau kita enggak mau terlibat di politik ya yang akan menguasai Jakarta ya hanya orang-orang itu aja si investor tadi si pemilik kebijakan si partai politik seperti itu sementara masyarakatnya tadi dia enggak mau terlibat politik akhirnya kepentingan kita itu jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya supaya kita didengar ya kita harus berpolitik dan politik itu enggak sesempit kita milih mencoblos gitu apalagi dikit lagi mesin pemilu gitu kan pasti kan ada banyak yang datang itu kan apa mau apa mau seperti apa nah itu enggak cukup disitu tapi bagaimana kita harus bersatu dan ngawal kemauan kita dengan cara-cara politis itu tadi dengan cara-cara merjuangin terus gitu kita ke pemerintah supaya apa yang kita pengen itu didengar mungkin sekian untuk yang saat ini nanti akan lebih banyak dibahas oleh Rony bagaimana apa hak warga itu seperti apa sih kita ini cuma menjadi bahan bahan dan belum saya bahas banyak jadi sebetulnya selama ini warga itu kan dia dijadikan apa bahasanya project maksudnya dijadikan kayak yang diatur jadi kayak misalnya pemerintah mau bikin mau ngelurusin sungai pemerintah mau bikin jalan kol pemerintah mau bikin proyek apa nah dia kan datang ke warga itu langsung ngasih proposal kita mau bikin kayak gini tolong disetujuin nah itu itu sebuah penghinaan sebetulnya terhadap warga karena warga negara itu dia punya hak hak atas kota hak atas pembentukan kota jadi warga negara itu dia kota itu seharusnya dia itu dibentuk dengan kehendak masyarakat kalau masyarakat gak mau itu pemerintah gak bisa seharusnya nah dengan cara yang seperti itu itu sebetulnya udah udah penghinaan terhadap hak politik masyarakat sebetulnya seharusnya kalau kita datang ke masyarakat dia nanya kita mau bikin kayak gini kita kira dari masyarakat seperti apa atau masyarakat punya ide atau enggak lebih baik lagi mereka datang nanya masyarakat ini butuh apa dan kira-kira dibangunnya seperti apa nah itu jadi masyarakat itu dijadikan subjek pembangunan jadi diajak gitu dalam pembangunan Jakarta ini kita Jakarta kedepan mau kayak gini nih masyarakat punya ide apa jadi bukan mereka datang ke masyarakat langsung ngasih program kita mau ini tolong ke masyarakat ditukung disetujui jadi nah seharusnya itu dia tadi masyarakat itu dia dilebati dalam proses pembangunan kota nah itulah yang disebut kota itu dibangun atas kehenjak masyarakat jadi betul-betul Jakarta ini yang dibangun di Jakarta itu sesuai dengan apa yang dikerjaki oleh masyarakat apa yang dimau oleh masyarakat bukan yang dimau oleh kelompok-kelompok tertentu dan harus disetujui oleh masyarakat nah itu nanti lebih banyak akan dibahas oleh terima kasih Bang Anca tadi cukup dalam juga ya kita mengetahui politik keteruangnya penguasaan di Jakarta bagaimana kondisi zaman dulu sama zaman sekarang hingga siapa sih yang menguasai Jakarta bagaimana kita sudah di paparin sedikit sama bang Anca terus juga tadi melihat ya disini ada isipi juga teori pada wulatan rakyat gimana pemegangan pemegangan di negara ini rakyat pembangunan pembangunan kota pembangunan kota itu harus gendang rakyat gak boleh pemerintah kucuk datang-datang nih gue punya ini lo harus menuju tapi bangunan itu dari bawah ke atas jangan dari atas ke bawah terus juga tadi tertarik juga bahwa sana kalau menang puluh kalau masalah tadi ada mas tak puluh di Jakarta Jakarta Selatan itu gak boleh diganggung karena memang ini daerah konservasi yang tak boleh di papain kalau bahasa hutan di di Indonesia namanya hutan lindung masalah atau hutan konservasi mungkin sekarang karena kita udah melihat kondisi Jakarta yang seperti ini tadi kan juga udah disinggung juga soal bang Anja tentang hak-hak rakyat gitu pak ya bu hak-hak rakyat itu kayak gimana nah sekarang kita mau dengerin juga dari bang Roni bang Roni akan apa ya akan memantik sedikit diskusi kita jadi lebih komprehensif murah murah jadi bang Roni akan memantik sedikit apa sih hak-hak kita apakah hak-hak keselinggungan adalah hak asasi manusia dan hak-hak apa aja yang bisa kita menjuangkan nah untuk kam Roni mungkin bisa bisa seri-seri sedikit oke terima kasih sebenarnya kalau bicara soal hak ada lain sebagainya abang-abang saya semua juga ada mengerti soal hal soal itu tetapi memang pada prinsipnya gini tadi saya tuh pertarik sama bang Usad yang baru aja pergi tadi yang bilang bagaimana kita kita dengan keadaan yang buka carut-marut yang seperti ini nah agak tambah sedikit bang jadi Jakarta lagi lagi di hukum kita dengan undang-undang BKJ mungkin ada beberapa abang-abang yang juga terlibat ke dalam perbentukan atau enggak tapi saya mohon izin ini argumentasi kami lagi bilang undang-undang BKJ ini adalah penimitasi yang Jakarta yang akan dibawa ke kota-kota satulit lainnya dapat dibayangkan si Anjur yang begitu masih aslinya itu akan dibangun karena ada segiolan kegiatan salah satunya energi transportasi ekstrasi lain sebagainya yang memang yang kita tahu sampahnya Jakarta secara ideologis pembangunan ketika memang amat biasa itu pembangunan itu harus melihat pada kepentingan rakyat tetapi dengan kondisi fakta yang tadi kawan Anca bicarakan kondisi Jakarta adalah pembangunan yang melihat kepentingan kepentingan orang yang satu persen nah dalam kondisi seperti ini yang membentuk kita akhirnya mau tidak mau bertahan nah ketika bicara apakah hak kondisi pada hak jawabannya iya bahkan lebih mendasarai olah saya pribadi ada hak generasi kalau saya pribadi mungkin ada beberapa teman wani yang tidak setuju karena apa yang hidup saat ini bukan hanya kita baru tapi ada orang-orang yang hidup di kemudian hari bicara soal hak memang tadi pas saya memotor saya berpikir gini ada istilah hak dan kewajiban kan gitu itu standar banget secara unik lu jalanin hak lu eh lu harus dapat hak lu tetapi gini kenapa hak-hak lingkungan hidup ini tidak pernah tercapai karena logika mendasarnya adalah memegang kekuasaan tidak menjalankan kewajiban itu pasti pertanyaannya adalah dia mau atau enggak tapi kalau kita lihat kondisi Jakarta negara saat ini terlihat jelas jadi kayak gak mau bertemu jawab bahkan ada beberapa tempat di kampung teko ya bro soal penjahatan pembangunan kota yang sampai sekarang tidur barengan air airnya itu enggak bisa kemana-mana karena di handbag sama pabrik sama apa itu bisa dibayangkan nah ini artinya kejahatan pembangunan kota yang memang tidak memiliki rasa kemanusiaan memang ini sudah dibiarkan dari awal karena saya gak begitu mungkin saya umurnya lebih muda tetapi ketika saya baca sejarah kebelakangan saya rasa bahwasannya pasca horde baru tidak punya roadmap pembangunan yang berkemanusiaan bunyi artinya hingga sekarang ada efek dimana pembangunan secara ekonomi itu tidak pernah hadir bahkan pas saya pernah ke adri ya di situ ada satu roadmap pembangunan perusahaan yang memang direkturnya itu ada dari serikat penani direkturnya itu komisarisnya ada serikat teman-teman dari kelayak ada teman-teman aktivis kibungan yang ikut masuk di dalam konsorsium satu pembangunan perusahaan bisa dibayangkan berbuka apa kerennya dulu sebelum order baru nah tetapi kacaunya pasca order baru ini di 1932 tahun di reformasi 1998 kita kehilangan identitas pembangunan yang yang hingga saat ini sudah mengimitasi dari kerusakan dan lebih parahnya lagi adalah kerusakan ini bergenerasi nah makanya ketika ditanya kakak apakah ini soal hak jawabannya soal hak hak kita gak pernah dapat karena dia gak pernah mengetahui kewajibannya selepas bekerja dan jadi pejabat bikin undang-undang selesai pulang tidur yang penting kepentingan bos gue di atas meja selesai bos gue satu persen itu referensi-referensi itu hanya seperti kemana apa tidak penyarungan pembangunannya berkelanjutan itu memang udah kesalahan fatal disitu nah kemudian yang kedua gini kesalahan ini menurut kami adalah ini penting adanya pendidikan pendidikan politik yang seperti ini maka tadi kalau bangusat yang dibuat apa strateginya kita kita melakukan apa jelas kita harus mau gak mau melakukan pendidikan politik seperti ini gitu kayak dilakukan abang-abang mungkin di kekemya masing-masing ya gitu kita terus melakukan ini karena mau gak mau endapan-endapan reduksi yang kita harus pularkan kepada generasi yang selanjutnya adalah kita harus memulihkan barang karena kalau terus menerus seperti ini ya gimana ini mau jadi kalau saya menikah seperti itu dengan keadaan Jakarta seperti ini mau tidak mau memang sudah banyak pembiaran-pembiaran di lakukan artinya kewajiban-kewajiban ini memang gak dijalankan ya sudah seperti itu aja akhirnya dan dampak ini kita rasakan berarti sudah hampir 40 tahun pembangunan Jakarta ini gagal kegagalan ini mau dibawa lagi ke KN bukan saya gak setuju sama pembedaan di kota enggak tetapi perusaknya otaknya pemegang kekuasaan ini ya kan masih rusak nih masih imitasi kepalanya walau banyak disitu profesor-profesor tenaga ahli lain sebagainya tapi tetap tidak mengukur daya ukurni kemanusiaannya akhirnya imitasi ini dibawa ke KN ya rusak sudah gitu coba ditanya road map apa yang akan dilakukan sama gubernur Jakarta untuk membelikan Jakarta enggak ada perdebatan soal kemacetan perdebatan soal banjir itu hanya gombal apa yang dilakukan toh juga setiap harinya 24 ribu kendaraan promoter seluruh selalu diproduksi misalnya kita ngomong ikan lokasi ada juga kerja takijang saat itu kerjasama yang sejepang yang dilakukan sama cedana dan kawan-kawannya yang akhirnya menutup jalur-jalur transportasi ketika saya ngomong sama kita berhubungan sebagainya kita berhubungan kota berhubungan tapi jaman jaman otor baru itu putus akhirnya dibangunan jalan tol pertama kali kan itu tol alam Bogor dia jagorawi jagorawi itu apa agar kijangnya laku akhirnya pas semua orang ingin bangun mobil beri beri ini kan udara kerusakan secara politik nah keadaan kerusakan ini terus tumbuh hingga sampai saat ini dan ini gak bisa disadari gitu nah bayangkan ketika kita-kita yang sudah tersadarkan kita-kita yang sudah memahami betul kondisi lingkungan itu kita hanya sebagian sedikit dari 0,0000 yang ingin tergerak nah tetapi bagaimana kita bisa mereduksi ketawan-kawan kita yang belum terimitasi imitasi baik maksudnya yang belum terpapar dengan isu-isu lingkungan kepentingan lingkungan ini harus kita paparkan makanya ketika tadi saya ada isu yang seperti itu bagaimana ruang-ruang diskusi ini kita terus menerus gak apa-apa kita terus menerus kita adakah terus sekaligus kita buat penduduk yang bareng kita keluarkan gak ada masalah sekaligun ada yang baca minimal kita pernah melakukan perjuangan ini itu menerus halnya apa ini kemengusakan yang sudah dilakukan sama negara sama pejabat sama pemerintah dan ketika memang kita kuat secara kajian ketika ada yang datang siapapun itu nanti dia harus ngaji di di ini mau yang gua kalau enggak sudah minggu dah itu lu enggak usah ngomongin gubernur DKI Jakarta lu enggak paham soal Jakarta enggak usah menurut saya secara politik hari ini memang seperti itu keadaannya artinya ada pembangunan-pembangunan yang memang tidak mengarah kepada pembangunan rakyat yang memang saya mengambil teorinya Matriya Sen Matriya Sen beliau topo mobil sosiologi dia bilang pembangunan itu mesti harus kepada pembangunan rakyat soal basic need soal pangan alapan sandal itu dulu itu kan standar dari dulu jaman saya sekolah saya diajarin soal itu tapi mana mana hak saya yang enggak ada karena Anda enggak pernah jalankan kewajiban ketika saya warga negara menjalankan kewajiban kita bayar pajak apalagi sekarang kalau gaji gaji buruk kalau diambil pakai tanteran 3% kan kurang aja orang negara ngambil setiap satu bulan 83 triliun uang kita itu bang uang BPJS nanti bak bakal nyalain biduan ini bak ngejalanin bang kewajiban sebagai warga negara tetapi mereka apa lu lu gak ngejalanin gue mau jadi kondisi Indonesia saat ini bakal residen Jakarta ya kabarnya selusak ini ya kan artinya apa ketika ditanya strateginya apa tadi bak musetnya ngomong strateginya dalam kita harus mengerjakan pendidikan pendidikan politik bang itu kebanyakan yang kanyata ketika dia bergerak terus tumbuh kayak hidup gitu butuh satu ya terus kita tumbuh kalau bisa ini akan ribuan orang yang terlibat di dalam gerakan yang kandil terima kasih oke oke nah tadi udah cerita juga ya dia udah maleditimasi bahwasannya hak atas lingkungan adalah hak asasi manusia nah mungkin bang dari sepanjang abang diwalhi karena saya disini bukan abang diwalhi disini ini coba bang ceritain disini kita ini bang biar temen-temen juga ada tau kalau bapak ada tau itu advokasi-advokasi non-litigasi kan kita udah sering bahas juga tadi ya ada advokasi non-litigasi pendidikan politik terus juga ada juga ya diskusi kayak gini serta pengorganisasi ran masa nah mungkin sedikit kali bang ceritain tentang apa proses-proses advokasi di ranang litigasi yang memang sudah walu sudah kata bareng mungkin temen-temen jaringan bareng temen-temen celiung ataupun bareng temen-temen lintas isu sektor yang lainnya karena dalam beberapa bulan yang lalu waktu polusi udara meningkat pak jadi kita kerja ataupun kita mengadvokasi polusi udara ini bukan hanya temen-temen lingkungan pak kita juga membayar temen-temen serikat buruh temen-temen federasi buruh dan temen-temen pada saat itu kasbi ya perfederasi serikat buruh Indonesia nah disini kita bisa melihat bahwasannya permasalahan lingkungan ini bukan tol permasalahan lingkungan tapi disana juga ada temen-temen buruh yang terdampak pada saat itu kalau gak salah permasalahan itu pengen naikin di naikin apa ya motor motor gue lupa pajak apa gitu emisi oh iya pajak-pajak emisi ya oh eh sorry tilang emisi pak jadi yang terdampak itu temen-temen serikat temen-temen ojek online yang dimana dia juga sistem kemitraan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pada di driver gitu terus juga ditambah bebanin oleh tilang emisi yang dimana temen-temen ojok juga ya gak difasilitasi sama si providernya akhirnya yang kena juga sih temen-temen ojoknya pada saat itu juga kita berdiskusi ya dan melakukan langkah-langkah advokasi kecil ini di barang apa nih nah mungkin sedikit cerita kali banget langkah-langkah atau proses-proses advokasi di wali Jakarta maupun skala nasional maupun internasional iya 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 siapa kita liatin aja kita liatin aja sembaring rokok gue di bawah temen-temen juga nyanyi wah lagi itu bro kita 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 kumpul kita konsol kita bagaimana gitu bolanya kita salahkan ke negara boni ini jangan kita yang jadi korban kita juga bagian korban karena gini bang kita ngomongnya negara kita juga bagian sipil bang harus mikirin keluarga korusin perut juga gila dan juga kita harus kenceng atas akhirnya kita konsolidasi kita bangun kolektif tujuan kita sama kita punya hak atas saingan hidup saingan seperti itu bang nah memang pada kondisi seperti ini ketika memang bicara lingkungan hidup dan mitigasi bang mulai bang dalam kutusan itu bang kita udah kenal bang rakyatnya bosannya adalah Jokowi menteri 23 gubernur adalah salah dia harus memperbaiki kualitas udara di Jabodetab tetapi tetapi apakah dijalankan enggak bang bayangkan negara kita udah seluruh sakit bahkan kalau misalkan anak hukum itu bilang gini mahkamah itu adalah sesuatu yang sangat sakram yang harus sangat dihormati tetapi negara nggak menghormati sudah jelas ada paman mk ajalus keluarga artinya gini dalam kondisi unifikasi terkait lingkungan hidup ini strategi yang bisa kita hitung adalah hanya sebagai pendidikan publik saja tapi kita terus dorong bahkan aturan-aturan ini segera dijalankan ini seorang saudara yang kami juga berkonsolidasi beberapa NGO lain organisasi lain artinya adalah melakukan advokasi-advokasi lingkungan hidup mesti kita harus berkonektif mau nggak mau kita punya tugas-tugas secara organisasi apapun itu tujuan kita sama adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat itu saja tujuan kita sama nah dari situ lah terukir adanya gerak-gerak yang memang alat-alatnya di Jakarta mencoba membangun suara itu hingga sampai saat ini tadi udah sedikit mungkin kita sekarang bisa kayak tadi lagi Pak ya dari awal kita ada yang memantik teman-teman juga bisa memberikan pendapat ataupun mengecam juga Pak Roni gitu iya terus pikirnya gitu debatkan gitu kan pikiran disebut pikiran kalau didebatkan kalau nggak boleh didebatkan dia lagi berdoa namanya nah mungkin bisa atau ibu-ibu atau teman-teman yang mau berdiskusi ataupun memberikan pendapat langsung aja oke makasih Pak salam penang saya Roni kebetulan sama namanya dari Tenabang jadi sama-sama kalau disini masuk di dalam forum das ya saya mohon maaf kalau bisa ajar lagi sebenarnya saya juga dengan Bang Antul tergabung di Betawi kita kita pernah juga bahkan di tahun 2016 itu membuat diskusi tentang orang Betawi dan tanah waktu itu pembicaranya Bu Sirpa Lupi sosiolog perkotaan dari ekosok saya setuju ya kita ini nggak bisa cuma sendiri yang dibarang-barang dibarang-barang tetapi ini beda framework kita sebagai civil society dari kacamata sipil tetapi yang di atas ini gini Bang saya kemarin pernah nyalek juga cuman belum belum ini belum masuk ya artinya gini kita ketika ketika masyarakat pertama dinanya visi misi ujiannya sebab kalau misalnya kita bawa kemasyarakat ini nggak dimakan mereka akhirnya negara ini ketika si politisi mau jadi caleg mau jadi kepala daeran jadi presiden dia yang satu persen itu dia kaki tangannya banyak akhirnya ketika dia berkuasa ya bahwa dia kembali nanti modalnya itu itu pertama dan waktu kita disusi dengan busi kesimpulan kita di Jakarta itu uang adalah uang adalah uang sehingga apapun mau yang punya uang bisa dilakukan bahkan kalau kita mau cek rencana tata uang kota nggak ada di dinas nggak ada di balik kota adanya di kantor kantornya pengembang sembilan naga ya semuanya lah gitu kan berikutnya bisa kita sebut nah tetapi kesadaran itu belum tunggu gitu baik kalau tadi bilang warga bertahun dia baru main silat gitu 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 nah ini Pak Ernie Bang Lantur yang masih suka main sama pendewanya artinya ini memang perlu bareng-bareng dan sebenarnya ini kita mesti bareng-bareng juga disini memetakkan strategis setuju kita bisa door-to-door door-to-door kita misalnya jalur budaya kita masukin bikin diskusi gitu ya nggak apa-apa kita pakai cara-cara orang dulu mau pi gitu kan kalau perlu sambut gulung kita sambut gulung kita buat jagoan tapi yang mau mati wali nah biar pamer lagi jangan cuman rame turu-turu doang bagian kita kita yang kita kita sepakat di sini pertama ya karena yang ini mau nggak mau pasti kejadian jauh-jauh kita 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 percaya mempatai siapa di depok masanya pks kan ada juga istri lingkungan di yang kita baca di forum das di jantung waktu wadas merah di sini siapa kita tahu ada di atasnya yang satu pesan tadi gitu ya sebenarnya mungkin kalau bicara tahun 60-an Bung Karno masukin serikat-serikat ke dalam struktur dewan-dewan direksi yang tadi karena kan mindset elit politik kita jaman itu ya order lama masih belum kotor gitu nggak bisa dibeli nah ini kan ketika masuk order baru undang-undang PMA masukkan selain kartens masuk prepot itu kan memang seperti itu kan jadi memang kalau menurut saya dialektikanya ini kita harus mencari craft off antara ekologi kebedaan ekologi dan ekonomi itu di dunia berkembang begitu bahkan ada suatu ada game yang bilang kutukan sumber daya alam terutama di negara-negara amerika latin ekonomi dunia ketiga nah ini juga harus kita bareng-bareng diskusi dan terakhir saya sering ngikutin Pak Noe yang selalu bilang mantap agama saya kira agak bener juga artinya dulu jaman Pak Harto order lama eh order baru NU itu punya perang sebagai civil society dengan mustur dengan dengan harus dulu mama dia agak agak kritis tapi sekarang tumpul bagian dari sudonegara mana wansi negara bahkan itu menurut saya sudah merasa dia sudonegara kemarin kan di statement siapa menyakiti Jokowi akan berada pandangan bantuan siapa yang punya jaringan itu kita sebagai anak itu bang saya juga jelas bumi juga di jelas bumi juga di hamadiyah masih bisa ngomong tapi kan memang ini belum masuk ini masuk ini bagian bagian ini yang kita bareng bareng kumpul sering bikin ini bang setuju nanti perlu misalnya kita mendang teman-teman mahasiswa ime meran saya juga ajak mungkin ada di tengah bang itu anaknya bang bang saya juga bisa masuk juga ini kita kasih percikan-percikan dan yang terakhir bicara ini otomatis ujung-ujung politik di Jakarta kalau enggak PKS kan di Jakarta ini nomor satu PDP nomor dua ini depan teman nih bang sekarang bang rintananya sih begitu rintananya politik kan enggak ada yang dinamis dinamis nah itu bisa kita masukin bang dengan jaringannya bang Tulus bang Ruti bang lantur kita bisa masuk tinggi PKS maupun tinggi PDP DKI lah minimal gitu ya ini kita bisa dorong ini sebagai gimana sih pengarus keutamaan kebijakan minimal DKI lah gitu ya saya mirip juga tuh udah banyak ganti-ganti gitu ntar kalau udah banjir kecil lagi media disalahin cuman pinggiran kali padahal yang nyerobot itu pik itu nyerobot siapa berani melawan media juga tinggal pinggir-pinggir kali gitu tetapi yang nyerobot lah enggak kritis itu udah kita bahas juga waktu itu di Betawi kita cuman kita membentur tembok artinya kesadaran kita sendiri sebagai anak asli Jakarta belum sampai seperti abang yang oh begini kan literasi kita lemah mungkin kesimpulannya pertanyaan saya gimana kita membuat rencana aksi untuk kalau kata Mbak Began jantai orang LSM dapat mulu kita lihat juga mengukur lawan kita lawan main pukul ini kan repot juga jadi jaringan kita aneh mungkin di Ternabang Bang Rudy dimane teman-teman yang dimane gitu turut-turut kita dulu mungkin itu aja dari saya terima kasih walaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mungkin ini sebagai pertanyaan anggaplah pertanyaan karena baru mengikuti dengan minungan hidup dan belum berat-erjut sama sekali menyangkut tentang kebijakan dan sorry bukan kebijakan tapi kepada dampak yang kita sedangkan sekarang kan kita agak ini sebuah remah-remah tapi buat kita kita sendiri aja ini kita gampangnya gak dapet gitu apalagi generasi yang akan datang jauh yang saya pertanyakan adalah ini kan salah satu bentuk aksi ya kerja dari wali sendiri untuk bersosialisasi kita berdiskusi gitu apakah dari wali sendiri itu bersosialisasi terhadap kepada anak yang jauh lebih muda katakanlah ya SD dengan bahasa tata anak-anak-anak ya mungkin dengan bahasa ini kita untuk kita semua mungkin kita patahkan gitu dan walaupun kita kita akan mengaplikasikannya gitu nah sedangkan generasi kita lebih banyak anak-anak gitu atau sampai anak-anak bagaimana dari wali sendiri apakah ada rencana gitu mungkin kayak saya pribadi dari saya sekolah saya belum pernah ya masuk dari lingkungan hidup memberikan sosialisasi bahkan sampai saya kuliah sendiri gak ada gitu jadi untuk berpikir tentang lingkungan kayaknya gak ada sama sekali gitu hanya pribadi sendiri gitu mungkin yang sempat dengan lingkungan gitu jadi apakah bisa dipelopori untuk bersosialisasi kepada anak-anak gitu jujur saya teringat waktu itu saya pernah perjalanan lucunya itu waktu itu di Jepang saya sering di Jepang itu buang sampah tempat sampah itu gak ada hampir gak ada tempat sampah jadi karena kita disini buang sampah sembarangan jadi kan malu gitu mau buang sampah sembarangan satu ketika saya bawa sampah atau plastik nyari tempat sampah hutan gak ketemu tiba-tiba ada anak kecil kurang lebih masih SD menghampiri saya dia bawa tempat terseks sampai habis jadi masing-masing senyum gitu jujur mau kenapa kepikiran kayak dia gitu itu kan udah terpolat pendidikan fundamental sedangkan kita bahkan anak-anak kecil saja yang tua-tuanya mentalnya jujur udah pada rusak kita masuk ke sini dong kita ketengan ini tengah-tengah ini tengah-tengah Dari implementasi ini, semoga gue pribadi, gue bisa mengaplikasikannya, nah, sungguh-sungguh lagi, kalau memang ada sosialisasi terhadap anak-anak dengan bahasa anak-anak terutama. Karena kan anak-anak itu sangat sensitif, dengan bahasa mereka itu akan berpikirnya juga harus anak-anak, gitu sih. Itu aja sih, karena itu getras yang selanjutnya. Mungkin dia bisa disebut bahwa tak harus tetap jaman, gitu. Sekian, gimana sih? Saya pun jawab. Ada? Ayo itu enggak 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 enggak. Masih memakai cara-cara untuk mendapatkan suara dengan cara sembako, segala macam gitu. Terus, saya ada pertanyaan juga, apakah dari wangi sosialisasi bang? Atau pendekatan terhadap anak-anak. Jadi, bang, saya sendiri, umur saya sekarang masih 22 tahun. Saya dikatir dari wangi dari SNK pada saat itu. Artinya, wangi memang secara pendekatan ke semua elemen, gitu. Dia juga ada beberapa jargon-jargon wangi, termasuk adilan intergenerasi. Jadi, memang ini difokuskan dan diselamatkan atau wangi memperjuangkan keadilan untuk lingkungan bukan hanya pada saat sekarang, gitu. Namun juga akan di masa yang akan mendatang atau anak-anak cucu kita, gitu. Terus, implementasinya atau aksi nyatanya, sekarang wangi punya 28 kantor daerah atau eksekutif daerah di Indonesia. Itu memang selalu menggelar agenda-agenda pendidikan untuk rakyat, untuk mahasiswa, untuk sekolah dasar ataupun SMP, gitu. Terus juga salah satu wali nasional juga punya, ada satu gagasan ataupun satu aksi nyata, gitu ya, namanya akademikologi. Nah, terus juga di wali Jakarta sendiri, ya tahun kemarin juga di sini kita membuat satu sesi kelas singkat, bang, namanya Pekalah Pesantren Kelat Lingkungan Hidup. Di mana ini juga pendidikan ini memakai perspektif Islam, memakai fikir, fikir Islam, gitu, dalam melihat penyelamatan lingkungan seperti apa, gitu. Jadi memang wali kan secara garis besar itu dia menyesuaikan audiensnya ataupun menyesuaikan pesertanya di mana dia bisa melihat ini mahasiswa, ini SMA, ini SD, ini rakyat ataupun masyarakat umum. Sehingga diksi-diksi kata ataupun mekanisme ataupun kurikulum pembelajarannya itu disesuaikan, bang. Kurang lebih kayak gitu, bang. Untuk di ranah kampanye-kampanye juga, Bang Anca sebagai campaigner, dia juga sering membuat satu berapa kali, ya mesti kita membuat cara berkampanye yang memang ini untuk publik secara luas, gitu. Artinya, ya nggak terlalu susah gitu, makna-makna ataupun kata-katanya dia mengerti, gitu. Kita selalu mengadalongikan, selalu menyederhanakan kata-kata yang kita pakai untuk masyarakat bisa dikonsumsi. Sehingga ya bisa, mereka bisa mengkonsumsi kan di pikiran mereka. Kayak gitu bang, kira-kira untuk pertanyaan. Mungkin kalau tadi ada, udah ada pendatatan kan berarti gitu. Ketika kita mengajar, berarti kan edukasikan, mengedukasikan terhadap anak. Apakah udah terbentuk sebuah modul? Atau nggak gitu. Karena kan, jadi ketika kita udah punya modul, kita bisa share nih kepada orang tua yang dimana mungkin bisa. Yang mempunyai anak, kita tularkan gitu. Terkadang, kita di dalam rumah, rumah tangga ya, yang ada anak, itu cara penyampaian orang tua juga belum tentu nih. Pas. Makanya ketika kita ada modul, katakanlah modul itu dibuat, gitu. Dan bisa dibagikan, bisa kepada orang tua-orang tua. Jadi bisa di aplikasi juga nih, terhadap ruang untuk kecil. Gitu sih, apakah udah ada apa belum gitu. Untuk modul, Bang, ya. Di anak-anak, beberapa produk-produk. Kita juga ada yang memang untuk anak-anak. Jadi dia ada gambarnya. Terus juga, pakai apa, namanya cerita-peneknya cerpen, terus segala macem. Namun untuk di sekarang, memang kita belum mengeluarkan beberapa produk-produk pengetahuan, ataupun produk-produk pendidikan, Bang, untuk kita begitu. Terima kasih, Mas Utana. Mungkin nanti kita akan di Indra, kita akan membuat. Jadi catatan ya, jadi sayangannya. Buka open diamond mungkin dari sosial media gitu, untuk terdekat gitu, dengan gendaman telepon. Yang kita lihat tampilan-tampilan kita dari wali gitu, kan secara tampilan, secara dia membagikan informasinya, kasus. Ya. Gitu. Bisa diakses juga lebih gampang. Gitu sih. Mungkin ada seperti itu. Oke. Ada seleranya. Kayak tampilan dari wali, wali Jakarta, wali nasional itu. Berat-berat, kan. Karena angkuman bahasanya. Gitu sih. Ya sedikit di... Sederhanakan lah. Terutama untuk anak-anak. Mungkin dengan omik, entah apa, gitu. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih. Politik itu menyenangkan. 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 Gitu sih. Gitu sih. Tadi kayaknya ini, bahasanya udah RTL semua ya? Dari kita pertama mulai, ada juga yang bahas apa strategi. Terus juga tadi dari Bang Roni, apa juga strateginya. Nih udah pada upload, kita bikin RTL segala macem mungkin Bang buat kita lanjut ya? Gitu segala macem. Iya. Mungkin namanya sedikit ya, Bang. Soal anak-anak. Sebenarnya kita udah sempet dulu. Tahun lalu kan mau bikin modul buat anak-anak. Memang ada kebutuhan di situ. Kita lihat. Nah terlebih, seperti yang Bang yang bilang tadi tuh. Ngelihat anak kecil, dia udah sebegitu paham gitu. Terus ada rasa malu gitu dia Bang. Sebenarnya gak usah malu juga Bang. Karena memang di, apa di, kita coba sempet riset kecil-kecilan waktu itu. Dan ada beberapa kasus juga gitu dia. Itu ada perbedaan di situ. Tapi sebenarnya omong maaf ya, bukan saya merendahi sekolah dalam negeri. Tapi ini ada masalah di kurikulum pendidikan kita. Lalu memang bermasalah. Mau di sini Mas? Lepas. 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 Beberapa orang yang SD. Kita pernah bahkan anak kelas 5 SD. Dia nyirim surat kuawi. Dia nyeritain apa yang dia rasain. Terus di bawah ini dia nanya. Apa yang saya bisa lakukan. Saya kira yang nulis itu ibunya. Kita undang ke kantor. Ternyata ibunya cerita. Ini anak saya sendiri yang nulis. Dan dia yang cerita panjang. Ini anak saya sendiri. Itu saya masih SD. Dia udah nanya. Udah nanya kayak gitu dia. Nah kita tanya sekolahnya di mana. Di Borgit School. Eh? Di Borgit School. Orang-orang yang sekolahnya itu bagus-bagus kali-kali. Nah. Kita ngerasa di situ ada kesenjangan. Nah itu yang tadi lagi. Yang tadi saya bilang di pertama. Jangan-jangan masyarakat kita buang sampah ke Sumai. Itu bukan karena dia nggak perlu lingkungan. Tapi karena memang dia tidak diajarkan di sekolah. Karakteristiknya kayak gitu. Berarti kan ada masalah di kurikulum kita. Ada yang harus dirombak di kurikulum kita. Bagaimana caranya kurikulum kita ini bukan yang bagus ini buat orang kaya doang. Tapi ya orang-orang yang dipres kayak gitu-gitu juga. SDIT kayak gitu-gitu kan. Dia juga bisa punya kurikulum batas. Nenek masih ada kesenjangan gitu. Jadi ya apa yang istilahnya masih kalau lu mau pendidikan yang bagus. Dia itu juga harus bagus gitu. Tapi kemudian ada di luar pendalian kita gitu. Karena kita kan fokusnya di masyarakat luas gitu. Kita masuk ke pendidikan itu agak kesulitan. Tapi sebetulnya kita ngakalinnya ya dengan tadi. Kita visit school biasanya. Datang ke sekolah-sekolah. Bahkan kayak lajar gitu-gitu. Dan beberapa yang kita datang ke sekolah mereka. Kita sangat respect ke mereka. Sampai-sampai kita nggak usah menyediain apapun buat kita gitu. Kita transporti segala macam biar kita yang asing. Jadi itu buat satu bentuk jukungan kita gitu. Untuk setidaknya meskipun kurikulumnya belum baik. Tapi ada yang mengisi kekosokan itu. Makanya disini saya kalau misalnya teman-teman anda juga gitu. Jadi kenalan di sekolah. Terus dia mau mengundang kita untuk kunjungan sekolah. Jadi kita akan sangat terbuka sebetulnya. Impress? Mau nggak ya berarti ya? Impress nggak harus boarding school ya berarti ya? Nah, balik cuma mau ngomongin botol lah. Iya! Kan balik cuma mau ngomongin botol soalnya ini. Nah, salah satunya tadi dengan kita bikin modul juga. Cuma memang karena tadi ya. Modulnya belum sampai sekarang itu belum. Belum apa, belum jalan aja aja. Mau kerjasama atpajayan. Boleh mana? Ya, ikut. Wah, iya iya iya. Gak, tadi saya jawab. Gak, ngomong-ngomongin. Yang dulu. Abang, kalau abang sih pertanyaannya udah mesti dijawab. Bang aneh itu harus direfleksikan. Iya. Betul. Pertama, langsung yang kedua gitu. Kalaupun memang apa apa yang bisa kita lakukan. Mungkin kita lebih banyak melakukan, mendapat-mendapat ya bang. Karena penting. Karena ketika emang kita jumpa. Pasti kita akan menemukan titik pertemuan. Dan menemukan inovasi baru. Artinya adalah. Endapan-endapan yang seperti ini yang harusnya dilakukan. Kemarin kan nih. Saya itu diskusi juga sama dosen UNES. Sama dosen UDI juga ya. Yang memang. Dia bilang. Eee. Diskusi-diskusi yang seperti ini harusnya memang sering dilakukan. Minimal. Endapan-endapan ini terus keluar. Yang mungkin bisa kita lakukan adalah bang. Kita coba untuk belanja isu. Kita punggulkan bareng. Kita ketemu titik benang merah. Oh ini loh. Yang harus kita. Eee. Mainkan. Misalkan gitu. Mungkin sih itu sih bang bang. Nanti gimana teknisnya ya. Itu tinggal terbiak. Eee. Tanggung jawab masing-masing dari realisasinya. Tapi inti kita ketemu. Kita mencoba membangun sesuatu. Ya itu soal pemimpin. Nantinya dari menurut. Kami. Wali Jakarta. Kami sangat terbuka. Sekali gitu. Apalagi kami diribatkan sama senior-senior. Ini ngundas gitu. Kalo bandas ya kan taunya ngobak. Bang. 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 jadi misalnya kita punya satu konsep jadi kita bikin dokumen atau konsep gitu seharusnya sungai seperti ini seperti ini nah itu kita sampaikan ke semua calon nanti satu orang wali kita taruh di di Tegup Pepe jadi kalau dalam politik juga enggak bisa sakit banget ada diskusi ada-ada negosiasi dan yang lain kadang-kadang kita nggak dapet satu jangan ditinggalin semuanya kalau kita antipasif terus ya hanya enggak ada hubungan yang ini gitu ya artinya tapi warna juga kayak sih misalkan si ngomong-ngomong kami tapi di meja depan nggak ada kita diskusi bro nih gimana sama polis udara yang gimana-gimana mangkuk lekaiannya gitu terus gimana enaknya aku bisa bantu apa gimana caranya kita konsumsi nanti terima yang di provinsi nanti kita aksi dulu gini-gini ya udah siap kalau gitu itu fasilitasi akhirnya jadi teman kami juga enggak antipati juga dengan hal yang seperti seperti itu yang penting tetapi ya itu dia artinya adalah benang merah secara konsep kita secara komitmen kita apanya letakannya jadi kita ketemu gitu walaupun kita menolak yuk-yuk setuju nggak menolak semuanya banget ya kami juga bukan orang gila yang bala tolak negara udah sampah lagi juga bang ada beberapa poskod negara yang juga masih ada orang-orang yang mau nanggung jawab kok artinya seperti itu juga kami juga nggak ada masalah menurut teriksi kami yuk gitu gimana betul kita juga setiap pilkada atau pemilih itu kita bisa keterangkat gitu kira-kira posisional dia akan kemana atau condong ke satu calon atau enggak gitu meskipun pada akhirnya ketika kita mendukung dia kita nggak ingat mendukung dalam artian apa menjadi membawai kita mendukung dia dan menjelaskan dia kita lawan kayak gitu enggak tapi arahnya kira-kira ini ada yang ada yang bisa menjadi peluang untuk kepentingan masyarakat ini bisa diterima atau enggak kayak gitu itu biasanya kita sebelum ada pemilu pilkada nah itu akan dibahas kita tapi apa bentuknya juga enggak 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 ini ya enggak enggak bukan kita jadi partisi yang mereka tapi ya tadi kita akan memberikan misalnya atau dia konsep-konsepnya seperti apa mempertemukan dengan masyarakat cuman kalau untuk untuk lebih jauh sampai mendukung dan kerja bareng itu belum sampai Hai tapi bisa juga bang itu berdua jadi laron Rantroni nyanyi hahaha kita usung kita kita sempat kemarin itu dua bulan tiga bulan lalu ya kita bisa merepatin mengapa kita akan coba dorong calon alternatif ketika ada warga gitu dia akan dia menjalankan diri alternatif itu dan dia bisa gitu membawa visi-visi yang kita perjuangin selama ini kita mencoba habis-habis-habisnya nah cuman memang pas waktu itu kita diskusinya bentuk dan belum waktunya mungkin makanya kita coba akan mulai dengan bentuk program parah kan udah setuju kalau kalau strategi politik nanti kalau udah baca-baca itu bisa kita jadikan strategi politik bersama iya itu maksud saya artinya memang kita coba jadikan depan aja dulu ya tapi ini kita seminggu ketemu kita diskusi kita bawa bacaan kira-kira nantikan ditulis kok ini loh ketemunya gitu betul tapi soal strategi saya meyakinin lah abang-abang senior juga lebih punya cara-cara ron gini ron di dalamnya ada walki kolaborasi kita bikin salah satu hal yang merujuk kepada Hai isu dan lain-lain opini Jakarta depan jadi apa lagi bisa kita sih Hai ngaram juga kok seandainya sudah ditentukan ada dua paslon tiga paslon kita bikin aja ruang diskusi undang mereka itu maksudnya nah siap ya paling kagak sebelum lu jadi visi-visi ya tentang persoalan ini masalah tentang persoalan budaya akan usah kebudayaan sehingga lingkungan Hai Oke makasih waktu yang empatnya saya Rudi dari juga terlalu kan juga forum gas kita bergabung dalam forum gas bersama panggungan mahroni dan teman-teman yang lain mungkin cuman sekedar menambahkan pandangan mengenai strategi strategi yang menjadi tagline-nya forum gas juga salah satunya adalah lewat budaya kita selamatkan alam ini gitu nah budaya ini apa jadi dalam budaya bukan cuman sekedar persen dipertunjukkan satu edukasi bukan itu tapi edukasi pun penting tapi kita menanamkan yang menjadi pituah orang tua yang dulu kita-kita ini belajar dalam artian kalau mau belajar silat kita belajar adab dulu jadi biar kami ada gitu ketika anda sudah mulai memahami tentang bagaimana kebudayaan karena prinsip budayaan dalam artian budaya ini salah satunya budaya bagaimana bersih bersih dari sungai kita budaya bagaimana mengajarkan kepada para dikadi kita generasi kita untuk disadarkan lingkungan nah ini kan bentuk bentuk budaya juga gitu loh jadi maka beda dengan budaya keselamatkan alam ini tuh tujuannya kami-kami sudah melakukan dalam bentuk Bang Lantur mengajarkan seni di lukis Bang Armai dan juga Pak Ustadz itu kan selalu disulitkan tentang fituah pisah apalagi yang model ketua kolom das DKI Jakarta saya terlebih ini kami aja masih didongengin ya Bang Bagaimana dulu tarumah negara salatan negara Bagaimana dulu orang-orang tua kita sungai sebagai sumber kehidupan di situ mereka mulai beradaptasi dengan lingkungannya ramahkan lingkungannya bagaimana juga cara menembang bambu baiknya seperti apa karena juga bambu menjadi suatu serapan air yang baik karena bambu itu hanya akan turun airnya dan itu bagus untuk digunakan ketika setelah Johor itu salah satu edukasi yang juga dari turun-turun sebenarnya pisah dongengisasi itu juga menjadi suatu masukan menjadi suatu edukasi yang akhirnya dari siat generasi berikutnya ini juga memahami gitu jadi dari cerita-cerita yang berkembang di beberapa wilayah pasti ada suatu perbedaan pasti ada satu hal yang jadi fituah masing-masing di tempatnya ini juga menjadi suatu modul ini bisa juga menjadi suatu halnya cara untuk bagaimana dongeng itu udah jarang lagi diperkenalkan pada adek-adek kita secara generasi tapi dongeng yang memang membawa edukasi secara literatur sejarahnya benar gitu jadi ini sebagai strategi aja Bang dan juga yang tadi bicara kebijakan-kebijakan memang kita harus kita duduk bareng bagaimana bukannya dikendalikan tapi mencoba mengendalikan si para elit-elit ini untuk bisa bekerjasama mengikuti apa yang menjadi masukan kita jangan cuman lu kejaksana tapi gak kejaksini gitu loh oke ya 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 bener-bener jadi kebanyakan seorang nombor yang punya duit gitu kita cuma ngasih masukan gak disiniin gitu loh nah itulah suatu hal tambahan pandangan bagaimana suatu literasi sejarah juga bisa memberikan satu untuk edukasi yang baik untuk generasi itu simak tambahan dari saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih siang hari ini walaupun ada tetapi tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman wali dia ini penting banget ya tentang edukasi untuk merubah perilaku masyarakat yang bukan hanya yang dibuat kebijakan tapi juga kelakuan masyarakat yang harus dirubah tadi dimulai dari edukasi dengan karakter dan tadi ada teman kita dari PCC juga menyampaikan ini harus dibangun sejak usia didik karena maka karakter itu paling bagus membentuk dari usia didik gitu ya ini bagus banget kalau misalnya wali punya upaya saya berkolaborasi sama kemending budrik stek gitu ya mungkin kedepannya gitu ya memang kolaborasi paling bagus gitu ya kita masuk-masuk ke apa suatu bidang-bidang yang strategis gitu ya dan ini juga kebetulan di tempat saya karang tarunanya tuh aktif gitu ya masih hidup gitu ya dan ini bagus banget gitu ya mungkin belum bisa dari yang dari usia dini gitu ya yang mudanya lah kayak teman-teman wali yang masih muda nih diberikan kesadaran nanti ya pendidikannya gini-gini tuh butuh banget kayak tadi baru kemang tuh utang mangrove udah tinggal dikit padahal rencananya mau utang mangrove aja dari berapa ya kita mau rencana mensalatnya tuh udah segitu gitu kan nggak mangrove aja tumbuh tapi ditebangin lagi iya ada terus ada bu, tapi di sini ya tinggal di sini ya tinggal di sini ya tinggal di sini ya tinggal di potong aja welcome gitu ya itu sedih banget gitu ngeliatnya makanya agar perilaku masyarakat ini kan tadi juga disampaikan presentasi dari apa yang mau Acak ya tentang aktor-aktor yang terlibat untuk lingkungan hidup ini kan salah satunya masyarakat gitu ya dan ini harus dilupa sih perilakunya gitu ya karena agak miris juga gitu ya yang muda yang bahkan terpelajar bahkan mahasiswa gitu ya kadang kalau lagi ngopi gitu di coffee shop gitu ya itu abis ngopi gas-gasnya ditinggal gitu ya gitu kan ditinggal gitu ruang kita mau apa namanya duduk di meja yang banyak sampahnya belum diberi ya sih gitu ya padahal itu salah satu perilaku gitu ya salah satu perilaku juga sih tentang kesadaran nah mungkin ini salah satunya juga tentang karang taruna gitu ya nah udah kan juga teman-teman wahi juga bisa berkolaborasi ke apa namanya birokrasi kurangan gitu untuk kita memerintahkan lingkungan hidup gitu ya mungkin ini sebagai strategi juga gitu ya dan juga apa namanya mungkin dimulai dari penanaman paradigma lingkungan hidup itu sendiri karena kalau misalnya cara-cara-cara-cara tapi paradigma lingkungan hidup itu sendiri gak ditanamkan maka kesadaran lingkungan hidup pun juga agak lama nunggunya gitu ya seperti itu itu mungkin juga yang terjadi dengan jawabannya jawabannya kita yang gak sadar tentang paradigma lingkungan hidup itu sendiri yang agar kita kan akhirnya gak sadar gitu ya manusia manis penghidup berdampingan gitu ya berdampingan dekat sekali akhirnya harusnya jadi harmonis gitu ya tapi karena perilaku masyarakatnya manusianya gak diedukasi tapi gak disadarkan ya akhirnya akhirnya ya gitu terlaku-terlaku yang salah akhirnya alam demo sendiri tuh ya Bu Anjir gitu kan yang gunung-gunutus lah yang apa lah yang sebagaimana jangan sampai nunggu alam demo ke kita jadi ya dapet itu walaupun di sisi lain tidak ada dosa yang mahu kuasa mungkin itu aja semoga berbatin terima kasih banyak oke selamat ketemu saya Noel saya anak bibi kebapak langsung coba itu pokoknya pokoknya apa kata dia iya iya aja iya bener 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 jangan diharu-haru udah kebetulan gini saya mau nanya dulu temen-temen kapan terakhir ke Badui hmm Badui belum pernah mau nanya 2020an saya baru dua hari lalu oi saya pertama tahun 94 waktu itu masih wah original jadi sampai saya pernah ngalamin jarang saya ke Bang Peti itu kalau malam nanti akan membecil jadi kalau saya mau buang air kecil saya diikat pakai tali aku hilang tapi belaknya jalan masih tanah nah saya mengenal pada saat 94 itu Badui dalam dan Badui luar tapi ketika kemarin sampai ternyata Badui terbagi tiga Badui dalam Badui luar Badui modern kenapa saya bilang Badui modern karena di era depan itu adalah Badui yang dibentuk yang dibentuk menjadi sebuah internet menjadi sebuah instagramer lalu berkitalah selekgramnya gitu ya buat saya itu gak salah sebenarnya hmm selama tidak menghilangkan yang namanya Badui gitu jadi kemarin saya masuk jadi saya selalu kebetulan saya selalu keliling pesisir saya lihat wisata jadi pertama saya masuk pintu Badui itu yang saya lihat ini bukan Badui karena di temboknya udah warna-warni tuh sama Badui udah warna-warni lah kita bisa kalau kita kebali yang kita temuin gak warna-warni memang lagi dengan tembok-temboknya dengan ininya ini saya masuknya bukan Badui lagi nih saya bilang lalu tiba-tiba ada piagam dari kementerian bahwa ini sudah jadi desa 50 wisata terbaik begini ini dan itu menjadi kebanggaan tapi buat saya itu kebanggaan yang saya bilang Badui modern kalau buat Badui dalamnya itu sih saya rasa gak sebuah kebanggaan nah saya tawarkan ke mereka kemarin Badui itu bukan desa wisata salah ya itu cakap budaya nah saya kan pernah ingin waktu kita saya sempat ikut panggur ikut panggur saya pernah ngomong-ngomong waktu itu di acara apa saya lupa yang saya takutin dari pilkada itu bukan siapa menang siapa kalah tapi ketika Jakarta kehilangan budaya dan orangnya itu yang saya takutin kebetulan sampai saat ini sampai saat ini saya mau muslim sampai saat ini gak kau nanti ya iya bang siap jadi saya sempat bilang waktu itu kan saya takut tiba-tiba dibusur-busur yang saya percet kehilangan adalah satu sanggap budaya ilang lalu buru-buru kaji ilang nah itu tuh gak mulai ilang tuh kita semua tuh terbusur semuanya ilang entah itu karena alamnya dikoto tiba-tiba terjadi perubahan sungainya dibebari itu kan yang pindah kan kita gak tau siapa gitu lah itu yang kita harus hati-hati cuma kan kita juga tidak bisa menolak yang namanya pergerakan politik kita gak bisa menolak dengan itu kayak kita harus pindah ke IKM kita gak bisa nolak kita hanya sebuah lubang kecil yang gak bisa masuk ke lubang besar gitu tapi kan kita bisa menyiasati itu menjadi manfaat buat kita saya melihatnya saya melihatnya begini ketika memang kita harus pindah Jakarta fungsinya pindah Ibu kota IKM berarti Jakarta bisa kita mulai lagi saya melihatnya begitu Jakarta bisa kita mulai lagi pertama yang kita bisa mulai ini itu adalah momen membalikan lagi Jakarta ke cita-cita kita itu bisa bisa sekali itu kita manfaatkan gitu momen-momen itu momen terbaik yang bisa kita gunakan sebenarnya jadi alangkah baiknya arah kita udah gak perlu lagi melihatnya di belakang nih itu hanya sebagai sebuah penggal senjata kita tetapi di depan ini ada satu momen yang bisa kita manfaatkan sebenarnya ini bisa kita manfaatkan sekali bagaimana caranya tergantung diskusi teman-teman bagaimana kita bisa menggunakan kita juga gak tahu berapa kedua berapa kedua yang kosong berapa kedua yang dirubuhkan akan kita minta jadi aman kan bisa aja itu semua kita kan gak tahu itu renang buling ya tukar buling itu bisa terjadi kan karena di daerah saya satu pabrik itu akhirnya dihancurkan retokil itu dihancurkan diambil sama dinas perkamanan dan itu jadi atletra gitu itu bisa kita kita ambil akhirnya sama ROI kita gitu mungkin itu akan terjadi nanti gitu itu momen yang harus kita manfaatkan sebenarnya mungkin dari pihak wahi bisa menjadi bagian dasar yang ada mempersiapkan secara hukum secara ininya apa yang harus dimulai sebuah pergerakan oleh teman-teman karena biar bagaimanapun kita bergerak tetap harus ada induk yang mengerti tentang hukumnya kan iya kalau enggak kita repot salah ngomong nanti mau dibendek lagi kita iya 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 karena kan kita bergerak bukan karena nama karena kota kita itu aja sih sebenarnya karena polimik awal kenapa Jakarta seperti ini karena kita sudah menerima kenyataan Jakarta adalah ibu kota yang namanya ibu kota akan terjadi wah berubahan gila-gilaan ada kebutuhan yang besar gitu kan nah ketika Jakarta tidak ada ibu kota itu momen berarti sudah tidak ada yang pesto mikir nanam kesini udah pada kesana semua biarin aja udah lu iya cepetan dah gitu ya kita aja kesini yang mau jadi saya harapkan pilkada nanti adalah momen dan IKN itu adalah momen kita mengembalikan kembali fungsi Jakarta ini gitu semoga kita enggak kehilangan kehilangan itu lalu kalau soal anak-anak jadi saya kebetulan dapat dapat ajakan sering kebesisir gitu ya saya selalu melajarkan secara pribadi sih sebenarnya jadi saya bawa anak-anak itu kalau makan jajanan plastik habis makan itu saya beliin tuh misalnya mereka mau beli ciki mau beli apa ayo habis beli duduk makan itu ada tempat sampah saya kasih tau buangnya tapi saat itu saya kasih tau buang yuk kita gali aneh 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 kita lihat ya kalau saya balik lagi balik buka masih ada kan setahun saya butuh untuk ngomong ke mereka ini loh masalahnya seperti ini loh gitu nah akhirnya sekarang banyak di posisi itu mulai ada trash hero cuma mereka berdiri masing-masing makanya saya berharap dengan keadaan keberadaan wali di beberapa titik Indonesia mungkin bisa berteman dengan mereka bisa menghidupi bisa mengajari mereka tentang trash hero yang sebenarnya gimana sih saya sampai bilang gini kalian trash hero capek-capek-capek dananya dari mana kenapa kalian gak minta itu TSA ke semua produk yang kalian kumpulkan kok itu ada produk-produk mereka tak punya TSA dananya mana TSA rumah merintah nah mereka harus dipikirkan mungkin wahi mengerti jalur itu bisa mengedukasi mereka ini loh yang harus kalian lakukan gitu jadi saya tidak mengajarkan masyarakat peduli lingkungannya berdantung pada dinas saya gak mau ayo berdiri sendiri ini lingkungan kalian masa entah ada ikan rasa plastik kan gak lucu gitu kan jadi saya berharap saya sekarang tadi pas denger wahi ada di beberapa tempat ke Indonesia pokoknya saya mau nanya dimana aja saya tahu ada titik yang saya mampir saya bisa membenturkan wahi dengan teman-teman aktivitas sana yang peduli lingkungan itu aja sih terima kasih semoga berokan semoga di bahagian semoga berokan semoga berokan semoga berokan semoga berokan semoga berokan semoga berokan saya Daru anak buah ini bang wantur wahi saya daru anak buah ini bang wantur ini dia baru anak buahnya nih bang wantur ini awalnya dari itu mau tanya sama masalah wahi wahi di Indonesia ini sebagai barometer lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan advokasi lingkungan advokasi lingkungan ini saya ingin tanya dulu ini mungkin jeruannya Walhi yang ingin saya tanyakan ya ini pendanaan semua kegiatan-kegiatan yang Walhi lakukan itu dari mana? kedua advokasi yang selalu dilakukan oleh Walhi dan itu menjadi referensi pemerintah apakah selama ini pernah didengar oleh pemerintah sehingga kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil oleh kementerian lingkungan hidup apakah ini bersinergi dengan usulan-usulan Walhi atau tidak karena mohon maaf mungkin bagi saya sebagai orang pinggiran yang gak ngerti tentang politik ini akan bertanya oh Walhi bagian dari pemerintah ini kan seperti itu karena apa? kebijakan-kebijakannya selama ini tidak pernah juga diikuti oleh pemerintah artinya mereka sebagai corong yang hanya untuk membuat gaduh dulu nih daripada akhirnya pemerintah yang mengambil satu keputusan makanya saya tanyakan awalnya dana yang digunakan oleh Walhi selama ini dalam advokasi lingkungan ini berasal dari mana? apakah dari pemerintah atau dari CSR perusahaan-perusahaan yang selama ini juga mengabotoksi lingkungan kita pada akhirnya yang tidak menjadi benar seperti ini terima kasih itu aja mas saya akan mengasihkan sedikit ya mumpung gak lupa gitu kan tadi beberapa ngomongin momenpung pilkada jadi di luar korup ini gitu di beberapa wilayah di Jakarta Utara Jakarta Timur kayak Timur belum di Selatan Barat gitu pusat itu beberapa kelompok kan kalau kita misalnya mau mengkaster gitu ini misalnya teman-teman budaya dan sungai ada lagi beberapa teman-teman kampung kota ada beberapa lagi teman-teman pesisir nah mereka di mereka saat ini itu udah mulai untuk mempersiapkan gitu pilkada ini apa yang akan mereka bawa forum seperti apa yang akan mereka bentuk jadi diskusi-diskusinya itu udah mulai berjalan kalau teman-teman mau seperti itu juga itu sangat bisa gitu karena nanti di pilkada itu juga persiapan banyak gitu kelompok-kelompok yang dia kan akan apa akan menitipkan masukannya atau atau cita-citanya gitu terhadap Jakarta nah itu sangat sangat mungkin dan sangat positif sekali kalau teman-teman di sungai dan budaya ini mau mau apa mau konsolidasi gitu terus menentukan gitu kita mau arah pembangunan agaya dan arah pembangunan lingkungan dan sungai ini sampai seperti apa nah itu sangat sangat mungkin gitu karena beberapa kelompok-kelompok yang tadi juga itu sampai sekarang sedang menyusun sedang menyusun apa apa yang mereka bisa ceritakan dan apa yang akan mereka sampaikan ke para takut nanti nah itu yang satu informasi bisa teman-teman refleksikan juga nah terkait pendanaan saya juga sebetulnya belum begitu paham soal pendanaan karena saya menjaga diri gitu saya tidak mau begitu ribat dalam pendanaan saya mau ya yaudah mau ada uangnya atau enggak gue mau jalan gitu seperti itu mungkin nanti akan dijawab lebih jelas lagi oleh putri di seluruh program cuman yang jelas kalau soal pemerintah dan CSR perusahaan itu enggak jadi kita bahkan jangkan dana gitu ya kita untuk masuk ke pemerintah itu enggak boleh satu orang minimal tiga orang jadi untuk saksi jadi misalnya Bang Roni ini diundang pemerintah itu harus ada laporan itu harus jelas bahkan rekaman laporan dan itu harus dikembangin sama satu atau dua orang lagi jadi satunya itu menjadi saksi seperti itu terus kemudian untuk dan pendanaan dari pemerintah juga itu enggak kita itu enggak boleh untuk proposal ke mana ke pemerintah itu betul-betul jadi apa jadi laranan di walaupun cuma kalau untuk pemerintah kita masih bisa berkolaborasi jadi misalnya pemerintah punya program apa kita punya program apa dan sama gitu tujuannya itu kita masih bisa berkolaborasi kita bisa kasih pandangan ke mereka kita masih bisa berdiskusi ke mereka asalkan dia tidak melibatkan pihak-pihak yang kita anggap bertentangan dengan wali misalnya dia perusahaan pelindungan misalnya dia perusahaan apa dia kolektor kayak gitu atau dia misalnya sembilan agar jadi misalnya kalau pemerintah punya program dan itu didukung oleh sembilan agar dan dia mengajak kita kolaborasi kita enggak bisa kita akan menolong kayak gitu itu dipatasan di pemerintah kita masih membuka diri untuk konsultasi diskusi untuk kolaborasi tapi untuk kita meminta jana ke mereka itu enggak boleh nah kalau di perusahaan ini lebih ketat lagi jalankan tadi ya jalankan untuk menerima uang untuk bertemu untuk kalau tadi pemerintah kita masih bisa menemukan asalkan dia tiga orang gitu di pemerintah di perusahaan kita sama sekali enggak boleh ketemu kita sama sekali betul-betul enggak boleh enggak boleh ketemu karena beberapa kasus itu ketemu ujung-ujungnya adalah penawaran misalnya deal-deal kayak gitu-gitu nah itu makanya untuk menjaga itu kita betul-betul enggak boleh ketemu kalau sama perusahaan termasuk perusahaan asing ya termasuk perusahaan asing selama dia perusahaan gitu kapitalis gitu dia kita kita enggak bisa termasuk bahkan jangkan tadi ya menerima uang dan ketemu kita untuk duduk bareng diskusi misalnya seperti ini misalnya teman-teman KC atau PCC gitu ngadain diskusi terus dia disponsori oleh misalnya perusahaan Sinarmas yang menjadi lawan utama kita kalau disponsori perusahaan bir peletok enggak masalah jadi kalau perusahaan itu jangkan untuk menerima CSR-nya bahkan misalnya teman-teman itu ada dengan institusi terus dihubung oleh misalnya perusahaan pengembang ini kalau dia ambil hutang hidung kita dan terketahuan dia punya kasus lingkungan gitu terus itu dia mendanai suatu diskusi kayak gini mengundang kita kita jadi membicara kita gak bisa duduk bareng walaupun kita juga gak bisa bersebelahan kalau sama bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati